Dua musuh turunan jilid 8. Bab 15. Untuk sekian lama, Inlui berdiri tegak, tak bergeming. Ia bagaikan terpaku. Syukur untuknya, berselang sesaat, ia sadar kembali. Segera ia menghela nafas, untuk melegakan hati. Ia hirup hawa yang berbau harumnya bunga di dalam taman itu. Habis itu, dengan bersemangat, ia mendekam di jendela, untuk memasang kuping. Walaupun Toto Puhwa adalah Raja Watzu, kekuasaan pemerintah berada di tangan Yasian, demikian terdengar suaranya Tan Hong. Di samping Yasian ini, Pangeran Atzu juga mempunyai sebagian kekuasaan atas tentara. Maka itu kenyataannya, Watzu adalah negara yang diperintah tiga orang. Ong Chin menyarankan untuk menahan Pangeran Atzu, turut pengelihatanku, inilah ada atas usulnya Yasian. Habis, bagaimana sekarang terdengar Riekyam menanya? Meminjam golok untuk membunuh orang, itulah suatu siasat. Untuk menyingkirkan lawan yang tangguh, Tan Hong berkata pula. Aku kenal baik, Yasian itu ada orang macam apa. Dia bercita-cita sangat besar. Dia pandang dirinya sebagai pengganti dari jenghiskan. Maka itu, lambret laun, dia pasti akan merampas tacita kerajaan. Dia dapat membedakan antara Totopohwa dan Atzu, di antara Raja Watzu dan Pangerannya itu. Teranglah dia percaya, kalau dia sudah dapat menyingkirkan. Atzu, dengan gampang nanti dia dapat merampas tacita kerajaan. Kerajaan. Mendengar kau, terbukalah hatiku yang cupat, kata Riekyam sambil menghela nafas. Harus disayangi bahwa pihak kita sama sekali tak mengetahui keadaan dalam dari musuh sebagaimana yang kau mengetahuinya. Tanda petik. Walaupun demikian, apabila benar terjadi perang saudara di dalam negara Watzu, itu pun berarti rejekinya kerajaan Beng, kata Tan Hong. Tiba-tiba anak muda ini tertawa menyeringai, matanya dialihkan ke arah jendela. Inlui terkejut, dengan cepat ia umpetkan diri di antara pohon bunga. Ia berpikir keras, saking tak mengertinya. Tio Tan Hong anggap Kaisar Beng sebagai musuh turunan, kenapa sekarang dia agaknya tengah bekerja untuk kerajaan Beng itu ia berpikir, heran. Tidak sempat si Nona berpikir lama, atau ia sudah dengar pula suaranya pemuda si Tio itu, mengingat siapa senantiasa hatinya goncang. Ingin aku menjelaskan tentang Tantai Miming, demikian si mahasiswa berkuda putih. Dia sebenarnya ada orang bangsa Han kelahiran negara Watzu. Dan dia bersahabat sangat terat dengan Tiwan Atzu. Baharu kemarin aku bertemu dengan Tantai Miming dan pasang ngomong dengannya, aku telah minta dia suka beri nasihat dan anjurkan ayahku agar ayah membantu memperbesar gelombang, untuk menyulut api dari sebelah dalam, supaya dengan begitu bisalah terjadi perang saudara di dalam negeri Watzu. Maukah ayahmu berbuat demikian Iekiam? Tanya. Untuk tidak mendusta, kata Tan Hong, ayahku itu mempunyai cita-cita untuk merampas kerajaan Beng, akan tetapi di samping itu, ia tak lupa bahwa ia sendiri adalah putra Han, Maka itu, di dalam hal ini, sulit bagiku untuk mengatakan dari sekarang bagaimana perkara ini nanti akan berakhir. Gagalkah atau berhasil? Tanda petik. Jikalau begitu, si Heng, tiba-tiba Iekiam berkata kepada Tan Hong, Kenapa tidakkah sendiri saja yang menganjurkan ayahmu itu? Sekarang ini belum dapat aku lekas-lekas pulang ke Watzu, Tan Hong akui terus terang. Kedatanganku ke Tionggoan ini adalah untuk satu tugas yang sangat penting. Hendak aku mencari satu benda berharga yang mengenai nasibnya negara. Iekiam sibuk juga. Kekacauan di dalam negeri Watzu itu jadi boleh diharap dan boleh tidak. Ia kata, sebaliknya tindakan Watzu untuk menerjang Tionggoan ada seumpama, alis akan segera terbakar bagaimana? Sekarang? Sebenarnya tak usah kita berkhawatir, Tan Hong jawab. Tionggoan besarnya berlipat puluh kali dibanding dengan negeri Watzu itu, bila semua rakyat dapat bersatu hati, tak usah kita khawatirkan musuh yang tangguh itu. Yang dikhawatirkan justru tak adanya persatuan, Iekiam utarakan. Piau kye ciang kun kue eteng, pengpau cu su yu hong, begitu juga gie lim kun to atong niat yu hong hu adalah penyinta negara yang dapat diandalkan, kata Tan Hong, maka berhubung dengan ini, baiklah tai jin lekas membuat persiapan. Ong cin itu besar pengaruhnya, akan tetapi di antara menteri setia dan pengkhianat ada perbedaannya yang nyata, maka bila tiba saatnya negara terancam bahaya kemusnahan, asal tai jin bergerak secara tepat, mesti tai jin dapat sambutan hangat dari empat penjuru. Ong cin adalah satu hamba kebiri, dia dapat diumpamakan dengan seekor cengcorang yang menerjang kereta, mana dia dapat memusnahkan negara. Akan tetapi Iekiam menghela nafas pula. Sungguh sukar untuk mengatakan, siapa yang akan berhasil dan siapa yang akan runtuh, kata menteri setia ini, tetapi aku, akan aku habiskan semua tenagaku untuk mencoba melindungi negara. Kesesatan tak dapat melawan kebenaran, hal ini harap tai jin jangan sanksikan Tan Hong menganjurkan. Sia Sieng, kau dapat melihat segala apa dengan tegas sekali, kau juga berpemandangan luas dan jauh, kau adalah satu orang cerdik pandai luar biasa untuk zaman ini, berkata Iekiam, karenanya, Sia Heng, kenapa kau tidak sudi bekerja untuk pemerintah? Tio Tan Hong tertawa. Seseorang mempunyai pendiriannya sendiri-sendiri ia kata. Lagi pula, untuk satu laki-laki membela negara, apakah dia mesti selalu berdiri di pihak pemerintah? Iekiam diam, dia bungkam. Tan Hong insyaf bahwa ia telah berbicara terlalu tandas, maka ia tertawa pula. Tai jin adalah tiang negara, tentang tai jin adalah lain, ia tambahkan. Bukan main tergeraknya hati In Lui mendengar pembicaraan antara Tan Hong dan menteri setia itu, teranglah sudah, mereka itu adalah penyinta-penyinta negara, hanya paham mereka itu yang berlainan. Ia girang dan kagum untuk Tan Hong. Ia kagum karena sepak terjang yang tak dapat diterka-terka dari anak muda itu. Ia girang karena terbukti ia tak keliru mengenali orang, Tan Hong benar-benar satu pemuda gagah dan jujur. Karena ini juga, dalam sekejap itu ia anggap benar-benar tidak ada fakadahnya permusuhan antara kedua keluarga mereka. Segera terdengar pula suaranya Tan Hong. Tai jin, harap kau maafkan aku, sukalah kau percaya akan janjiku, demikian pengutaraan si anak muda. Aku telah nelusut masuk ke kota raja ini, aku pun telah lancang menemui tai jin, tindakanku ini penuh dengan ancaman bahaya, akan tetapi, lega hatiku, karena tai jin telah mempercayai aku. Tai jin, apabila di belakang hari kau membutuhkan aku, walaupun tubuhku mesti hancur lebur, masih itu tak cukup untuk aku membalas budi kebaikanmu ini. Jangan kau mengucap demikian, si heng, kata iek yang untukku adalah sama, kau membalas untuk negara, sama dengan kau membalas untukku. Satu laki-laki mesti membalas budi negara, tentang itu tak usah orang sampai dipesan lagi, Tan Hong kata. Sekarang sudah jauh malam, tai jin harus beristirahat, maka itu harap tai jin mengijankan Boang Seng mengundurkan diri. Tanda petik. Iek yang berdiam, ia bagaikan berbicara seorang diri. Bila kau akan datang pula pada ku tanyanya kemudian. Kalau telah datang saatnya untuk bertemu pula, akan aku datang sendiri, jawab Tan Hong. Yang peribahasa kuno mengatakan, kepala putih bagaikan baru, membuka tenda bagaikan biasa, peribahasa itu cocok dengan kita, kata iek yang. Dalam usiaku yang lanjut ini, aku masih dapatkan satu sahabat sebagai kau, si heng, sungguh aku puas sekali. Si heng pandai main tabuhan, main catur, melukis gambar juga, kebetulan baru-baru ini aku telah mendapatkan gambar lukisannya Tio Ye Oi, Liang Hu Gim Tau. Satu aku harap si heng sudi menuliskan sebaris syair untuk gambar itu, untuk dijadikan peringatan di kemudian hari. Sudikah kau menulisnya, si heng? Dengan peribahasannya itu, kepala putih bagaikan baru, membuka tenda bagaikan biasa, iek yang maksudkan, ada beberapa orang yang telah bersahabat satu dengan lain, sampai rambut mereka telah ubanan, persahabatan itu masih sama seperti sahabat-sahabat baru, masing-masing tetap tak mengerti satu pada lain. Atau, ada beberapa orang yang telah bertemu di tengah jalan, mereka hentikan kereta mereka, mereka membuka tenda kereta mereka, untuk pasang ngomong, asik pembicaraan mereka, hingga mereka jadi mirip dengan sahabat-sahabat lama. Dengan itu diartikan, persahabatan itu, kekal atau tidak, tidak disebabkan melulu dari waktunya bersahabat sudah lama atau masih baharu, hanya dari mereka saling mengerti atau tidak. Atas permintaan menteri itu, Tan Hang jawab, yang terlebih tua telah memintanya, mana berani aku menampik. Baiklah, akan aku menuliskannya dengan syair de susiau. In Lui di luar jendela dengar semua pembicaraan itu, lalu ia dengar juga suara goresan, dari jalannya pik di atas kertas, cepat dan tetap, maka taulah ia, Tan Hang tengah menulis syairnya itu di atas gambar lukisan Liang Hau Gim Tau, Liang Hau tengah bersenanjung. Lalu habis itu, terdengarlah Ie Kiam membacakan syair itu, membacanya sambil bersenanjung. Sungguh indah kata si menteri kemudian. Entah bagaimana si Yeheng telah terpengaruh syair ini. Tiba-tiba saja Tio Tan Hang tertawa bergelak, menyusul mana, ia pun bersenanjung, di dalam dadaku ada sumpah laksana dalamnya lautan, yang dapat membuat negara bagaikan karam terendam. Bo Ang Seng tidak minum arak tetapi Bo Ang Seng bagaikan. Telah mabuk, maka haraplah, Tai Jin sudi memaafkan kelakuanku ini yang lancang. Di belakang hari masih ada waktu untuk kita bertemu muka pula, dari itu tidak usahlah Tai Jin mengantar aku. Kata-kata itu disusul oleh Ie Kiam, yang membukakan pintu, atas mana lalu terdengar tindakan kaki Tan Hang, yang pergi berlalu. Sejenak itu, kusut pikirannya In Lui. Ia bimbang, baik ketemui Tan Hang atau jangan. Tak dapat ia ambil putusan dalam sekejap. Sementara itu, Tan Hang sendiri sudah keluar dari kamar tulis, dia tengah memohon Ie Kiam tidak mengantar dia keluar. Di saat tegang itu, mendadak In Lui ingat kata-katanya Tan Hang, kalau mesti tertawa, tertawalah. Kalau mesti menangis, menangislah. Kenapa segala apa mesti dipaksakan? Karena ini, ia pikir, kalau begitu aku pun mesti, kalau mesti bertemu, mesti aku menemuinya, kenapa aku mesti khawatirkan ocehan orang luar? In Lui segera merasa darahnya berjalan cepat sekali, hatinya menjadi goncang, tapi ia sudah lantas ambil putusannya. Hanya, pada saat ia hendak lompat, untuk menyusul, sekonyong-konyong ia merasa ada angin halus yang menyambar pada bebokongnya, lalu ia merasa ada benturan perlahan pada pinggangnya. Ia kaget, segera ia rabah pinggangnya. Akhirnya ia menjadi kaget sekali. Pedang cembeng kiam, pemberian gurunya, telah dicabut orang, hingga di pinggangnya tinggal sarungnya saja, yang kosong. Walaupun ia sangat kaget, tidak berani ia menjerit, tapi ia teruskan berlompat, kedua tangannya dibuka ke kiri dan kanan. Itulah sampokan untuk menyusul tangan yang membuatnya pedang itu terbang. Tiba-tiba saja, ia rasakan sebelah lengannya lemas bergemetar, lalu ia tampak, di depan matanya, satu tubuh berkelebat bagaikan bayangan. Kecewa dia, yang pandai ilmu silat, telah ditotok orang tanpa dapat bersiap. Dalam keadaan lemah itu, ia merasa orang telah menyambar tubuhnya, dikempit, terus dibawa pergi cepat sekali bagaikan terbang, sampai tak dapat ia berteriak. Tapi selagi dibawa kabur itu, di kupingnya, ia dengar suara Tio Tan Hong, turunkan dia. Turunkan dia, eh, adik kecil, adik kecil. Benarkah kau? In Lui merasa bahwa Tan Hong, yang berkata-kata itu, tengah menyusul ia. Larinya cepat luar biasa orang yang mengempit itu, In Lui merasa seperti dibawa terbang di tengah udara. Ilmu enteng tubuh Tio Tan Hong sudah liahai sekali, dalam dunia kangau jarang ada tandingannya, tetapi kali ini, orang itu seperti melebihinya sebab di lain saat, dia telah membuatnya si mahasiswa berkudap putih jauh tertinggal, di sebelah belakang. In Lui kaget dan gusar, ia mendongkol tanpa ada gunanya. Sama sekali ia tidak mampu berontak, untuk membebaskan diri dari kempitan. Adalah tidak lama kemudian, si Nona merasa ada orang menepuk bebokongnya, menyusul mana dengan perlahan ia dilepaskan, diturunkan ke tanah. Itu waktu, orang telah berhenti berlari-lari yang pesatnya bagaikan terbang. Ia pun segera merasa, darahnya telah mengalir seperti biasa. Sebenarnya, ketika ia menoleh, akan pandang orang yang membawa ia kabur, ia kenali dia adalah si orang tua yang lihai ilmu tai lekin kongciunya dengan apa dia dapat melukai tantai miming. Sedetik saja, kata-kata ketus yang sudah siap untuk dikeluarkan, ia batalkan mengucapkannya, ia tarik kembali ke dalam perutnya. Si orang tua buat main pedang cengbeng kiamnya, dibulak-balik di tangannya, lalu dengan sepasang matanya yang bersinar tajam, ia tetap si Nona. Dengan tiba-tiba dia menanya, bukankah, guru muhuitian liong liyap eng-eng dari siauhan san di sucoan utara? Tanpa bersangsi, Inlui menjawab, ya, orang tua itu lantas menghela nafas. Sudah belasan tahun aku tak pernah bertebu pula dengan dia, ia kata suaranya tak sekeras tadi, walaupun demikian, dengan melihat pedangnya, aku bagaikan melihat dia sendiri. Dia telah serahkan cengbeng kiam kepadamu, rupa-rupanya dia sudah berhasil mewujudkan dua tugas yang menjadi pesan kakek gurunya. Cepat-cepat Inlui manggut kepada orang tua itu. Ia tahu tentang gurunya. Itulah kejadian pada 12 tahun yang lampau. Ketika itu hui tian liong liye, si putri naga terbang, yaitu yap eng-eng, telah melanggar pesan gurunya, ialah yan ki it su. Kesalahan itu ialah, dia bersama chia tian hoa, secara diam-diam telah saling menukar pelajaran ilmu silat pedang. Karena kesalahan itu, ia pengen dihukum duduk bersemedi menghadapi tembok di Gunung Siawahan San selama 15 tahun, dan selama 15 tahun itu, dia dimestikan menjelesaikan dua rupa urusan, dua tugas. Yang kesatu dia mesti melatih sempurna dua rupa ilmu silat yang paling sulit untuk dipelajarinya, dan yang kedua, dia mesti berhasil mendidik satu murid yang pandai pekpian hian ki kiam hoat yaitu ilmu silat pedang yang mempunyai 100 jurus perubahannya. Lu ojin ke e, bukankah kau kinkong ciu teng toa supaya dia lantas tanya? Ia percaya betul, tidak ada lain orang lagi yang mengetahui hal ihwal gurunya itu. Orang tua itu, yang benar ada kinkong ciu tenggak, tertawa bergelak. Hai, bocah, kau cerdik sekali katanya. Kemarin malam di rumah Tio Hang Hu kau menggondol pedang ini di bebokongmu, aku sudah lantas perhatikan padamu, cuma disebabkan kau menyamar sebagai satu pemuda, aku tidak berani berlaku lancang. Nyatalah kau benar ada keponakan muridku. Tahukah kau kenapa aku melarang kau turun tangan? Heranin Louis. Apa dia tanya? Di dalam hatinya sendiri, dia kata, aku toh tidak memikir untuk turun tangan terhadap siapa juga? Bukankah tadi kau berniat munculkan diri untuk membunuh Tio Tan Hong tenggak tegaskan? Jikalau kau bunuh dia kau lakukan satu kekeliruan. In Louis meringis. Nyata sudah paman guru itu telah keliru. Tapi ia cerdik. Ingin ia ketahui, apa yang menyebabkan kekeliruan paman guru itu. Kenapa keliru demikian ia tanya? Tio Tan Hong itu, sahut tenggak, menerangkan, sekalipun benar dia ada puteranya Tio Chong Chiu, akan tetapi mendengar kata-katanya dan melihat sepak terjangnya, dia adalah satu penyintan negara. Kemarin ini setelah aku tempur Tantai Miming, malamnya aku datangi tempat kediamannya si pangeran Mongolia, untuk mendengar kabar. Di sana dapat aku dengar pembicaraan antara Tio Tan Hong dengan Tantai Miming itu. Mereka tengah merundingkan suatu urusan rahasia yang maha penting. Tentang itu, tak usah kau mengetahuinya jelas, tetapi itu ada sangat besar fakadahnya untuk Tionggoan. Oleh karena itu, meski aku berniat memberi juga satu gaplokan lagi kepada Tantai Miming, kesudahannya aku beri ampun juga padanya. Mendengar ini, Inlui tertawa di dalam hatinya. Halmu ini telah aku ketahui. Demikian pikirnya. Tenggak tidak ketahui apa yang si Nona pikir, ia bicara lebih jauh. Coba kau pikir, jikalau sampai terjadi kau binasakan Tio Tan Hong, tidakkah karenanya kau jadi melakukan satu kekeliruan besar katanya. Lagi pula, dalam hal ilmu silat, kau bukan tandingannya Tan Hong. Ah, apakah kau belum pernah menyaksikan kepandainya yang asli? Baharu sebagian saja, Inlui jawab paman guru itu. Orang tua itu kerutkan alisnya. Nah, itulah tak tepat, katanya. Satu anggota dari rimba persilatan tidak seharusnya menuruti saja ambekannya tanpa mengukur tenaga sendiri. Eh, ya, apakah namamu? Aku bernama Inlui, si Nona jawab. Ah seru si orang tua, agaknya ia terkejut sekali. Inilah yang peribahasa bilang, orang mencari sesuatu dengan memakai sepatu besi, sampai sepatu itu rusak, yang dicarinya tetap tak dapat diketemukan, sebaliknya, bila ada jodohnya, yang dicari itu dapat diketemukan dalam tempo sedetik, tanpa susah payah. Kiranya kau adalah adiknya, In Tiong. Sungguh beruntung. Sekarang aku tak merasa aneh lagi kenapa kau, sekalipun kau ketahui kau bukan tandingan Tan Hong, tetap kau hendak mencoba membunuh dia. Tanda petik. Inlui meringis pula. Tak dapat ia menangis, tak dapat ia tertawa. Kemarin malam aku dengar Tio Tan Hong bilang, malam ini hendak dia menghadapi Ekyam, tenggak bicara pula, karena itu, aku pun telah datang kemari. Di tengah jalan tadi, satu urusan telah memahawatnya aku datang terlambat, maka itu, ketika aku tiba, Tan Hong sudah pergi, hingga tak tahu aku apa yang telah mereka bicarakan. Apakah kau dengar pembicaraan mereka itu? Aku tak dapat mendengar nyata, sahut Inlui, yang tidak gembira untuk omong banyak. Aku cuma dengar mereka menyebut-nyebut Watzu dan Tiong Goan, mereka hendak menerbitkan perang saudara di Watzu. Ya, tak ingat aku semua apa yang mereka itu katakan. Itulah soalnya kata tenggak. Aku dengarin Tiong juga berada di sini. Pernahkah kamu bertemu satu dengan lain? Inlui menjawab dengan suara dalam, tanda ia berduka. Kakakku itu telah diangkat menjadi pahlawan dalam keraton, ia beritahu. Mendengar itu, Kim Kong Chiu menghela nafas. Bagus cita-cita bocah itu, ia kata, hanya kali ini, tak tepat tindakannya. Dia berpendapat, untuk dapat membalas sakit hati kakeknya, guna menyuci malu negara, mesti dia menghamba dahulu kepada pemerintah, untuk mendapat pangkat dan pengaruh besar. Toa supaya benar, kata Inlui, di mana ada dorna yang berkuasa dalam pemerintahan, sekalipun likong yang gagah tak ada jasanya itulah kata-katanya tenggak dalam suratnya kepada Kim Toa Chiu Kian. Heran tenggak hingga ia mengawasi si nona. Eh, apakah kau pun melihat surat itu? Dia tanya. Sayang si Tiong tak menginsyafi dalil itu. Aku khawatir, karena sikapnya si Tiong itu, akan sukar untuk kita menemui dia. Tanda petik. Mungkin, lagi setengah bulan akan ada ketikanya, Inlui beritahu. Ia utarakan dugaannya Tio Hanghu mengenai Ntiong. Sekarang begini saja, kata tenggak kemudian. Aku pulang secara mendadak, untuk satu urusan sangat penting. Perlu aku segera menemui kakek gurumu. Inipun sebabnya, sampai aku tak sempat mengunjungi pula Kim Toa Chiu Kian yang namanya telah lama aku kenangkan. Bahwa aku telah mampir di kota raja ini, itulah untuk sekalian menengok si Tiong. Tidak dapat aku berdiam lama di sini, maka itu, kalau kau bertemu dengan kakakmu, kau sampaikan pesanku ini. Inlui menyanggupi, ia manggut. Kamu berniat mencari balas untuk keluargamu terhadap keluarga Tio, berkata pula tenggak. Mengenai ini, jikalau kita pakai aturan kaum rimba persilatan, tidak dapat aku mencampurinya. Tapi satu hal hendak aku terangkan, Tio Tan. Hang itu adalah orang kaum kita dan dia tidak ada hubungannya dengan perbuatan leluhurnya, yang bermusuhan dengan keluargamu, maka itu aku harap, kalau bisa, bereskanlah permusuhan itu. Kakakmu menjadi putra sulung, dalam hal menuntut balas, kau mesti turut pendapat dia. Kau sampaikan kata-kataku ini kepadanya, untuk dia pikirkan dan fahamkan. Turut kebiasaan rimba persilatan, mengenai permusuhan ayah, ibu dan leluhur, meskipun satu guru, dia cuma dapat menganjurkan perdamaian, tak bisa dia memerintah atau melarang pembalasannya. Demikian, tenggak berikan pesannya itu. Tentang Tio Chong Chiu itu, dia ada seorang baik atau seorang busuk, aku masih belum tahu suatu apa, tenggak lanjutkan. Sata Etian Hoa terkurung di dalam keraton bangsa O, tentang dia, tentang kejadian yang sebenarnya, aku pun tak mengetahuinya. Karena itu, hendak aku menemui kakek gurumu, ingin aku minta supaya kakek gurumu itu mengijankan gurumu turun gunung. Tanda petik. Mungkin sekarang ini dia supaya sudah sampai di Siawahan San, Inlui utarakan dugaannya. Ia beritahukan warta perihal Tiawim Huo Sio, dia supaya itu, paman guru yang kedua. Bagus, bagus tertawa tenggak. Rupa-rupanya kita keempat saudara seperguruan akan melakukan suatu apa yang menggemparkan di tapal batas bangsa O, malah mungkin kakek gurumu juga akan turut terlibat, hingga dia turut-turun gunung. Tanda petik. Hyanki Itsu telah sekap diri selama 30 tahun lebih, Inlui belum pernah bertemu dengan kakek gurunya itu, maka itu, di dalam hatinya, ia kata, untuk melibat kakek gurumu turun gunung, itulah pekerjaan sangat sulit. Tanda petik. Tentu saja, mengenai orang-orang pihak tertua, Inlui tidak berani campur tahu, karenanya, ia tidak menanyakan terlebih jauh. Tenggak pun berdiam, ia cuma memandang langit. Jam sudah hampir pukul 4, ia kata, karena sebentar pagi aku mesti lantas meninggalkan kota raja ini, tak dapat aku antar kau pulang. Di mana kau tinggal? Aku tinggal di rumah penginapan, sahut Inlui. Toa Supe, silakan berangkat. Aku pun tak dapat mengantar kau. Waktu itu mereka berdua berada di luar kota, di tempat di mana mereka berdiri, terdapat sebuah umpang kecil, maka itu, selagi rembulan bersinar terang, tegas sekali bayangan mereka berpeta di muka air itu. Ketika tenggak berpaling ke muka air, tiba-tiba ia menghela nafas. Buat belasan tahun aku lewatkan waktuku di tanah yang beres dan bersalju, tanpa merasa, rambut kepalaku pun telah berubah menjadi putih, dia kata, menyesal. Sungguh, Seng waktu lewat pesat sekali. Ketika dulu aku berpisah dari gurumu, gurumu itu mirip dengan K sekarang ini. Diam-diam tergerak hatinya Inlui. Ia ingat lelakon asmara antara gurunya itu dengan Sam Supae-nya, paman guru yang ketiga. Mengenai kata-katanya Toa Supae ini, ia separuh mengerti dan separuh tidak, ia diam saja, tunduk. Maka itu, ketika kemudian ia angkat kepalanya, ia dapatkan paman guru itu sudah tidak ada di hadapannya. Sampai di situ, Inlui segera putar tubuhnya. Ia tidak balik ke hotelnya, ia hanya menuju kembali ke rumah Iekiam. Tepat ketika ia sampai, ia dengar suara kentongan empat kali. Pada waktu itu, ia dapat lihat kamar si menteri masih terang-benderang seperti tadi. Heran ia. Ah, apakah dia masih belum tidur di atanya dirinya sendiri? Dengan perlahan, ia menghampiri pintu. Tanpa sanksi-sanksi, ia mengetok dengan perlahan, beberapa kali. Iekiam belum tidur, lantas ia membukakan pintu. Nonain, silakan masuk menteri itu mengundang, sambil tertawa manis. Sudah lama aku tunggui kauin Lui tercengang. Ia dandan sebagai satu pemuda, ia anggap tidak ada orang yang ketahui atau kenali padanya, siapa tahu, Iekiam sekarang buka rahasianya itu. Tio Tan Hong telah menuturkan halmu kepadaku, Iekokyo kata pula, menambahkan. Dia juga telah melukiskan potongan tubuhmu dan wajahmu kepadaku. Apakah kau baharu sampai melihat sikap orang demikian ramah tamah, tanpa merasain Lui jadi sangat terharu, hingga air matanya mengucur. Ia lantas saja berlutut, untuk memberi hormat. Iekiam membungkuk, untuk memimpin bangun nona itu. Ketika dahulu aku diangkat menjadi Han Lim, adalah kakekmu, yang menjadi ketua ujian, Iekiam kata pula. Maka itu, andai kata aku tidak dipandang lancang, ingin aku panggil kau Titlia saja. Titlia ialah keponakan perempuan. Mendengar disebutnya engkongnya, In Lui menjadi terlebih berduka. Bagaimana meninggalnya kakekku itu dia tanya sambil menangis terseduh-seduh. Benarkah dia diberikan kematian oleh raja? Pau, tahukah kau keadaan yang sebenarnya? In Lui sudah lantas memanggil Pau, Paman, kepada menteri itu. Kau duduk dulu, berkata Iekiam serta menuangkan orang secangkir teh, yang masih panas. Kau sekair matamu, nanti aku jelaskan padamu. In Lui mengucap terima kasih, ia sekair matanya. Iekiam mengawasi, ia menghela nafas pula. Ketika hari itu kakekmu menemui kecelakaannya, aku telah menjadi pengpau Sielong, menteri ini menutur. Begitu kita dapat kabar buruk dari kota Gambungkuan, semua menteri, sipil dan militer, menjadi kaget sekali, mereka berduka berbareng gusar. Semua orang anggap kakekmu itu sudah meninggalkan nama baik. Di negara asing, selama 20 tahun kakekmu mengembala koda di daerah beres dan bersalju, tak sudi ia menyerah di bawah tekanan musuh, sungguh dia mirip dengan sogu yang setia dan keras hati, dialah satu manusia yang langka. Kakekmu menemui ajalnya secara demikian mengenaskan, manusia dan langit bergusar bersama. Demikian satu Giesu yang tak takut mati sudah memajukan surat kepada raja, untuk membalas kakekmu itu, ia minta supaya raja mencuci penasaran itu, agar nama kakekmu diperbaiki, untuk selanjutnya diberi pangkat mulia. Apa benarin Cheng telah meninggal dunia tanya raja setelah ia bakal surat Giesu itu? Aku masih belum tahu. Baiklah, nanti aku cari keterangan. Suratmu ini akan ditangguhkan dulu. Lantas raja menitahkan membubarkan persidangan di singgah sana. Menteri besar yang bernama Lau Peksin tidak puas dengan sikap raja. Ia berbangkit, ia susul raja sampai di kamar tulis. Bukankah Seri Baginda yang membubungi tanda tangan atas surat titah yang menghadiahkan kematian kepada In Cheng itu? Ia tanya. Raja mencoba menyangkal tapi bicaranya tidak jelas. Mengetahui rajanya di susul Lau Peksin, suyeetai kamong. Chin datang menyusul. Seri Baginda, apakah Baginda telah lupa menulis firman itu? Ia tanya. Oh, ya, ya, kata raja itu gugup. Memang benar, akulah yang menulis firman itu. Ya, kenapakah dia diberi hadiah kematian? Baiklah, nanti aku pikir-pikir. Tanda petik. Ong Chin, yang mendampingi raja, lantas membantu mengingat. Dia kata, In Cheng menjadi utusan, dengan tidak tahu malu, dia bekerja kepada musuh. Begitulah maka dia dihadiahkan kematiannya. Tanda petik. Benar, benar kata raja. Karena itu dia dihukum mati Lau Peksin menjadi sangat murka. Teranglah kau yang membuat firman palsu, Jahanam diadam perat orang kebiri itu. Kau telah memfitnah satu menteri setia dan membinasakannya, kau pakai nama Seri Baginda, dengan begitu kau membuatnya Seri Baginda tak disukai menteri-menterinya. Akan tetapi Ong Chin menjadi gusar sekali. Dia perintahkan menawan Lau Peksin, untuk dijebluskan ke dalam penjara istana, habis mana, dengan mencari akal, menunjuk orang berdosa, dia hendak hukum mati pada menteri itu. Hal ini membangkitkan kegusarannya menteri-menteri sipil dan militer dalam istana, mereka ini memprotes, mereka menuduh Hong Chin. Karena protes ini, Lau Peksin bebas dari kematian, tetapi dia dipecat, dijadikan rakyat jelata. Sedang Giesu yang setia itu, yang membelai kakekmu, juga dihukum, yaitu dihukum buang kehailam. Tidak lama kemudian, Giesu itu terbinasa di bawah tangan jahat dari Ong Chin. Kemudian lagi, satu demi satu, menteri-menteri yang protes dorna kebiri itu, telah menerima bagiannya, pembalasannya Ong Chin itu. Aku sendiri tidak terkecuali, aku telah diturunkan pangkat, dipindah ke Kang Se'e menjadi sunan. Mendengar keterangan itu, bukan kepalang mendongkolnya Ing Lui. Sungguh satu dorna kebiri yang sangat menjemukan dia berseru. Jadi dialah yang membinasakan kakeku itu. Kenapa dia membinasakan kakeku? Hal itu baharulah kita ketahui kemudian, sahut. Iekiam. Sejak siang-siang Ong Chin itu telah membuat perhubungan rahasia dengan Yasian ayah dan anak, secara diam-diam mereka itu menukar besi kita dengan kuda Mongolia. Perdagangan tukar-menukar secara gelap ini dilakukan secara besar-besaran, dengan begitu Yasian telah mengeruk uang dalam jumlah yang besar sekali. Turut kabar, untuk Mongolia, perdagangan semacam itu dilakukan secara terang-terangan. Kakekmu adalah satu menteri besar, dia ternama baik, sudah begitu, untuk 20 tahun dia telah melindungi kesetiaannya, kesetiaan itu tak kalah dengan kesetiaan Sobu yang mengembala kambing, umpama kata dia dapat kemerdekaannya, pulang ke negeri, pasti sekali dia akan perbaiki tata tertib di dalam istana, untuk mana tentulah dia akan singkirkan segala dorna. Karena ini semua, pasti Ong Chin di jari terhadap kakekmu itu, Ong Chin mestinya telah menerka yang kakekmu telah ketahui rahasianya. Untuk menjaga bahaya di belakang hari, Ong Chin telah menggunakan firman palsu, untuk mendahului turun tangan terhadap kakekmu itu. Dia berpangkat suyee taikam, cap kerajaan berada di tangannya, karena semua surat-surat, dari luar dan dari dalam, mesti terlebih dahulu lewat di tangannya, kecuali jikalau yang diaturkan pribadi oleh suatu menteri. Karena kekuasaannya itu, gampang sekali baginya untuk memalsukan firman. Sampai di situ, In Lui teringat halnya Tio Chong Chiu telah memesan Tantai Miming untuk menyampaikan tiga buah kimlong kepada kakeknya. Memang kimlong itu, surat tertutup, yang untuk sementara dirahasiakan dulu, ada luar biasa. Dulu, di masa ia kecil, In Lui tidak ketahui suatu apa tentang kimlong itu, adalah kemudian, sesudah ia dewasa, ia dengar hal itu dari Tio Wim Huo Xiu, dari Kim Too Chiu Kian juga, dan belakangan lagi, dari Tio Tan Hong, dari ketiga kimlong, yang ketiga memuat sebutir pi lahuan, dan di dalam lahuan ini, lilin bundar, terdapat lagi sehelai surat. Itulah suratnya Ong Chin yang dialamatkan kepada Tio Huan, ayahnya Yasyan, serta Tio Chong Chiu, maksud yang tak adalah surat urusan pertukaran besi Tionggoan dengan kuda Mongolia. Surat rahasia itulah yang menyebabkan In Cheng ditawan. Sebenarnya Tia Tian Hoa telah dititahkan pergi ke kota raja, untuk menyerahkan lahuan kepada Iekiam, supaya Ong Chin didakwa. Sayang telah terjadi kegagalan. In Cheng bukan melainkan kena ditawan, dia malah segera dibinasakan. Meski begitu, terang sudah, itulah maksud baik dari Tio Chong Chiu berdua. Surat itu kesampaian. Ingat kebinasaan kakeknya apabila lahuan dapat diserahkan kepada Iekiam, pasti sudah Hong Chin dan kawan-kawannya serta pengaruhnya tak jadi sehebat sekarang ini. Dengan bukti itu belum tentu Ong Chin tak dapat dirubuhkan. Setelah menutur, Iekiam menghela nafas. Memang sakit hati In Tai Jin belum dapat dicuci bersih, kata dia, akan tetapi ia mempunyai satu cucu perempuan sebagai kau, di alam baka, dia tentunya dapat meramkan mata. Ingat itu, In Lui berpikir itu, hati In Lui panas dengan tiba-tiba. Tiba-tiba saja ia tepuk kedua tangannya satu dengan lain, seraya berseru, jikalau aku tidak berhasil mencingcang hancur tubuh Dorna kebiri itu, aku bersumpah tak sudi menjadi manusia. Tapi Iekiam menggeleng-gelengkan kepala. Nona In, sekarang ini, aku tidak setuju kau pergi menuntut balas di Akata. In Lui heran. Ia memang sedang murka. Lope, apakah artinya perkataanmu ini ia tanya? Sekarang Wong Chin sedang besar pengaruhnya dan orang. Orangnya pun banyak sekali, menteri itu berikan keterangan, di samping itu, di dalam engkatan perang, banyak panglima yang menjadi anak pungutnya. Maka sekarang lebih baik kita pusatkan seluruh tenaga kita untuk menghadapi penyerbuan bangsa Watshu. Jikalau kita turuti hati saja, bisa-bisa kita mencelakai diri sendiri, bisa kita merusak urusan besar. Tidakkah pepatah mengatakan, kalau seribu orang menuding, tak sakit pun orang dapat mati jikalau orang telah penuh dengan kedosaan dan kejahatan, mana dapat dia hidup senang untuk selama-lamanya? Pendeknya kalau nanti telah tiba saatnya dari terbukanya kebusukan itu, taruh kata kau tidak pergi membalasnya sendiri, mungkin ada lain orang yang akan menyingkirkan dia. Kau pandai silat dan gagah, tapi kau harus ingat, tangan sebelah tak dapat perdengarkan suara. Maka, sedikitnya kau mesti tunggu sampai kau bertemu dengan kakakmu, baru dapat kau beri cetiar. Inlui berdiam. Ia anggap pikiran menteri itu benar sekali. Tapi ia jadi sangat bersedih, hingga air matanya membasai ujung bajunya. Dengan perlahan-lahan, ia kiam berbangkit, akan bertindak ke jendela, yang daunnya ia tolak. Ah, sudah hampir terang tanah katanya. Keponakan Lui, kau tinggal di mana? Nada suara itu seperti mengandung maksud. Aku tinggal di rumah penginapan, sahut Inlui. Di rumah penginapan terdapat orang dari segala macam, kau bersendirian saja, kau pun menyamar, pastilah kau kurang merdeka, berkata menteri itu. Bukankah ada terlebih baik untuk pindah saja kemari, untuk tinggal bersama aku? Di sini juga kabar-kabar datangnya terlebih cepat. Jikalau peluh kehendaki itu, aku menurut saja sahut si nona. Baik, akan aku pulang dulu ke pondoku, untuk mengambil barang-barangku. Justeru itu waktu, dari kamar sebelah, terdengar satu suara bocah perempuan yang terang sekali, Ayah, kembali untuk satu malam kau tidak tidur. Tanda petik. Bangun alisnya ia kiam, ia tertawa. Segera akan aku tidur, ia menyahuti. Ia terus berpaling pada Inlui, untuk meneruskan, anakku meminta aku masuk tidur, maka lekaslah kau pergi untuk lekas kembali. Seringkah, karena repot, aku tidak tidur satu malaman, untukku tidak berarti apa-apa, cuma kasihan bagi anak itu, dia jadi kesepian. Tanda petik. Itulah kecintaan antara ayah dan anaknya, mengetahui itu, Inlui teringat pada kakek dan ayahnya. Ie kiam ini, dalam hal usianya, tak berbeda daripada kakeknya pada 10 tahun yang lampau. Bedanya ialah, kakeknya tidak semanis budi seperti menteri ini. Segera nona ini memberi hormat, untuk berlalu, dan di lain saat, ia telah kembali. Ia pun segera menjadi kawannya si nona tadi, putrinya Ie kiam. Putrinya Ie kiam bernama Sin Chu, empat jauh le usianya baharu 9 tahun, akan tetapi ia cerdik sekali dan gesit. Ia panggil Nge Chia kepada Inlui, yang sudah lantas dandan sebagai satu nona. Inlui pun senang mendapat kawan yang manis ini. Selama menumpang pada keluarga Ie, Inlui ada kandung suatu maksud. Iyalah, ia harap-harap datangnya Tan Hang kembali untuk menemui Ie Kokiou. Akan tetapi, setengah bulan sudah lewat, pemuda itu masih belum kelihatan juga. Sementara itu si pangeran asing beserta Tantai Miming, enam hari sesudahnya Inlui pindah ke rumah menteri Ie, telah berangkat pulang ke negeri mereka, sebabnya ialah karena pembicaraan mereka gagal. Setelah lewat setengah bulan, tiba-tiba ingatlah Inlui akan omongannya Tio Hang Hu tentang ujian militer Buk Yejin istimewa untuk tahun yang sedang berjalan. Hal itu sangat menarik perhatiannya, maka sering sekali ia tanyakan Ie Kokiou, bila mana ujian itu akan diadakan. Keponakanku yang baik? Kau sabarlah, kata Ie Kokiou sambil tertawa ketika ia ditanyakan yang terakhir. Kalau nanti kakakmu turut ambil bagian, pasti sekali akan aku pertemukan kau dengannya. Apakah ujian sudah dimulai? Si nonat tanya. Sekarang baharu permulaan saja. Banyak sekali jumlah mereka yang mengambil bagian. Nanti aku pergi ke kementerian perang untuk mencari tahu angka ujiannya kakakmu itu. Lima hari telah lewat sejak pembicaraan itu, atau pada hari ke-enam, pagi-pagi sekali, Ie Kiem telah memanggil Inlui, dan semunculnya si nona, ia tertawa dengan manis. Bukankah kau ingin menemui kakakmu? Ia tanya. Inlui berjinkrak. Oh, apakah sekarang juga kau hendak ajak aku menemuinya? Tanya ia, yang girangnya tak kepalang. Benar, jawab paman itu. Hanya kau harus merendahkan sedikit dirimu. Kau menyamar sebagai pengiringku, nanti aku ajak kau ke lapangan piyebu untuk menyaksikan pertandingan. Inlui girang bukan main, dengan lantas ia salin pakaian. Ia sudah biasa menyamar sebagai pria, untuk jadi pengiring atau kacung, ia pun tak berkeberatan. Ia seperti tak pedulikan segala apa, asal ia dapat bertemu dengan kakaknya. Kiranya hari itu adalah hari terakhir, untuk memilih bu Chongguan. Sudah dikatakan, ujian ada istimewa, maka itu, setelah ujian main panah sambil menunggang kuda, ujian lisan ilmu perang, datanglah ujian untuk piyebu, guna mengadu kepandayan silat. Usul atau saran keluar dari otaknya tai lechong kean kong tiawui. Dia ambil alasan, ilmu silat ada banyak macamnya, tak berbatas cuma dengan ilmu panah di atas kuda, ada ilmu tombak atau golok, juga dengan bertangan kosong, tanpa ini, ilmu silat itu tidak lengkap. Senantiasa berdiam di dalam keraton, atau istana, kaisar merasa kesepian, maka itu satu kali ia dengar akan diadakan keramaian, diantaranya termasuk piyebu, dengan segera dia terima baik usul kongcongkoan itu. Demikian di tengah-tengah lapangan segera dibangun satu iwitai, panggung untuk adu silat itu, dengan di empat penjurunya diberdirikan pula panggung-panggung untuk penonton. Kaisar pun tidak datang menonton sendiri, ia diiring para pahlawan dan taikam, pun menteri perang dan semua menteri lainnya turut mendampingi padanya. Sebenarnya usul kongtyauhei ini disebabkan dia mempunyai maksud sendiri, urusan pribadi. Dia mempunyai dua suhengte, saudara-saudara seperguruan yang liahai ilmu silatnya, dia ingin kedua saudara itu memamerkan kepandainya, supaya mereka peroleh nama dan kedudukan baik. Tapi kedua saudara itu terlalu rendah pengetahuannya mengenai kitab ilmu perang, maka itu diciptakan akal ini, ialah adu kepandain silat. Sekitar lapangan dijaga tentara Gye Lim Kun, pasukan pribadi Kaisar. Kaisar sendiri, diiring oleh para pangeran dan orang kebiri, mengambil tempat di panggung tengah, yang menghadapi langsung panggung Iwitai. Iekia beserta Inlui, bersama Menteri Perang dan Menteri lainnya, mengambil panggung timur, dari mana orang pun dapat melihat tegas ke panggung raja. Kau lihat, kata Ieku Kiyo'o pada pengiringnya sambil berbisik, itu orang dengan jubah naga di belakang siapa berbaris pahlawan-pahlawan adalah Seri Baginda Raja. Di kiri raja, orang yang berdiri mendampinginya adalah Taika Mongcin. Dengan metode tajam, Inlui awasi orang kebiri itu, untuk mengenali dengan baik rumen orang dan potongan tubuhnya. Semua bukia jin, yang berhak turut ujian, berkumpul di bawah panggung di mana ada sebuah gubuk istimewa untuk mereka menanti atau beristirahat, sebab sebelum tiba gilirannya, tak dapat mereka sembarang menaiki panggung Iwitai. Ujian istimewa kali ini namanya saja boleh diikuti oleh siapa saja asal berkepandaian silat dan telah terpilih, Iekiam terangkan pada Inlui, akan tetapi kenyataannya, kecuali mereka yang memang sudah memangku pangkat dalam tentara, dia mesti diberi pertanggungan oleh suatu orang berpangkat, yang pangkatnya mesti sedikitnya sudah tingkat ketiga. Inilah sebabnya kenapa Seri Baginda berani turut datang menonton. Mendengar ini, di dalam hatinya, Inlui kata, kalau begitu orang kangung, yang benar-benar gagah, tak dapat kesempatan untuk turut serta. Tanda petik. Tiba-tiba terdengarlah suara tamburnya ring, tiga kali. Itulah tanda bahwa Piebu sudah akan dimulai. Mendengar suara tambur itu, Inlui merasa tegang sendirinya, segera ia mengawasi ke arah Iwitai. Yang pertama kali maju adalah dua orang yang Romanya kasar, mereka masing-masing bersenjatakan golok tantoo dan sebuah tombak. Sebentar saja, si pemegang golok peroleh kemenangan. Menyusul itu adalah tiga pertandingan lagi. Siapa yang menang, dia mesti bertanding terus. Siapa menang dua kali beruntun, dia dapat hak untuk beristirahat, untuk nanti diadu pula dengan pemenang lainnya. Begitu seterusnya. Selama itu, Inlui belum melihat kakaknya. Pertandingan, keempat telah selesai, dan pemenangnya adalah seorang yang tubuhnya tinggi tujuh kaki, besar dan tegap, gegamannya adalah sepasang gembolan. Selama itu, kuranglah perhatian Inlui. Sampai ia dengar bicaranya Pengpohu Siang Siye, Menteri Perang, kepada Iekokyo. Kata menteri itu, pemenang ini adalah Chiang Kun Ou Taikeng, Panglima yang baru diangkat oleh Kementerian Perang, kedua tangannya bertenaga seribu kati. Sebenarnya jumlah peserta ada banyak sekali, semuanya 96 orang, tetapi Sri Baginda hendak menyaksikan yang paling kosin saja, maka kemarin diadakan ujian istimewa oleh Kementerian, hingga kesudahannya, dari 96 peserta itu sekarang tinggal 24 orang. Sri Baginda pun ingin supaya ujian selesai dalam hari ini. Dalam ujian kemarin, Au Chiang Kun ini dapat angka baik sekali. Iekyam sambut keterangan itu dengan senyuman. Ia tahu, Au Taikeng adalah sanaknya Pengpohu Siang Siye, sudah tentu Siang Siye itu, Menteri, mengharap-harap si sanak keluar sebagai pemenang. Segera juga terdengar suaranya Kie Paih Koa di muka panggung, Lim Tuan, Kie Jin nomor 9, naiklah ke atas panggung. Penanggung jawabnya adalah Leopo Ju Su Li Sun. Pemerintahuan itu menunjukkan bahwa peserta Lim Tuan bukan perwira, maka ia memerlukan orang yang menanggung dirinya. Heran juga In Lui, maka perhatiannya jadi tertarik sekali. Ia lantas lihat, Lim Tuan lompat naik ke atas Siui Taii dengan sebelah tangannya menggoyangkan kipas, dandanya pun tidak keruan, ialah sembarangan saja. Dia adalah puterannya Lim Chung Chu, sahabatnya Hong Tian Lui Chio Eng. Dia juga yang beberapa bulan yang lalu telah melamar Nona Chio Chui Hang akan tetapi dia kena dikalahkan Nona Chio. Tuan beri hormat pada Au Chiang Kun sambil menjura seraya pegangi terus kipasnya itu. Ia kata dengan lagu suaranya yang agak seram, Au Chiang Kun, aku mengharap belas kasihanmu. Sial keluh Au Tai Keng di dalam hatinya. Dari mana datangnya makhluk aneh ini, pria bukan wanita bukan. Tapi, waktu menjawab, sambil mengayunkan gembolannya, dia mementak, belas kasihan apa? Ini ada tempat resmi. Apakah kau anggap ini bagaikan sandiwara? Lekas kau keluarkan senjatamu. Jumawapang lima ini, tetapi Lim Tuan tidak menghiraukannya. Bo An Seng empunya senjata ialah kipas ini, dia menyaut. Suaranya halus bagaikan suara wanita. Ia pun membahasakan diri Bo An Seng, artinya yang mudaan. Au Tai Keng menjadi gusar sekali, segera ia menghajar dengan sebelah gembolannya. Lim Tuan berkelit sambil mendak, berbareng dengan itu kipasnya yang ia buat kuncup, diulurkan ke arah iga dari panglima itu, untuk menotok jalan darah Johan Mo Ahyad. Lincah gerakannya, tapi tidak segarang lawannya itu. Au Tai Keng bertubuh besar, ia kurang gesit, tidak ampun lagi, begitu kena ditotok, tubuhnya itu bergelimpang rubah jatuh di lantai panggung dengan menerbitkan suara keras. Lim Tuan tidak berhenti sampai di situ, dengan sebatia angkat sebelah kakinya, untuk dipakai mendupak, maka tersapulah tubuh besar dari panglima itu, jatuh terbanting ke bawah panggung. Maaf, Bo An Seng terima kalah kata dia sambil tertawa. Masih dia mengejek. Gembira Kaisar menampak pertempuran itu. Bagus runya dengan pujiannya. Pertandingan yang menyusul akan lebih bagus lagi kata Ong Chin. Lekas baginda lihat. Kiep Pai Khoa segera perdengarkan pula suaranya, nomor sepuluh. Kali ini yang lompat naik adalah seorang dengan sebelah tangannya mengangkat tinggi sehelai tameng. Dia adalah Lu Liang, adiknya Lu Beng. Lu Beng sendiri kemarin telah dijatuhkan oleh satu anak muda, hingga Lu Liang mesti maju seorang diri. Dua saudara Lu ini adalah orang-orang kepercayaannya Ong Chin. Lim Tuan layani ilmu tameng Kung Hoan Pei dari keluarga Lu dengan tameng besinya, Lu Liang melindungi diri dari totokan ujung kipas. Untuk sementara, Tuan tidak bisa berbuat suatu apa, maka itu dengan cepat pertandingan telah melalui kira-kira lima puluh jurus. Lu Liang tahu orang pandai Tiam Hiat Hoat, ilmu totok jalan darah, setelah bertanding sekian lama, ia menggunakan akal. Iyalah. Mengangkat tamengnya demikian rupa hingga ia membuatnya satu lowongan. Tuan Girang melihat ketika yang baik ini, ia tidak sia-siakan itu, dengan memutar kipasnya, segera ia menotok jalan darah Tuan Kei Hiat pada dada lawan. Ia percaya, setelah lawan nampaknya lelah, ia akan berhasil. Tiba-tiba saja tameng bergerak sangat cepat. Perak demikian terdengar satu suara. Tuan kaget bukan main, karena kipasnya kena dihajar hingga patah seketika. Ia tahu selatan, segera saja ia lompat turun dari panggung. Ong Chin lantas saja tertawa, wajahnya berseri-seri. Kongkong, pahlawanmu benar kosen kaisar memuji. Ia membuatnya orang kebiri itu bergerang dan bersyukur. Kia Jin Do, si bukye, naik ke panggung. Penanggung jawabnya Hutong Nia Yowia dari Gielim Kun demikian suara Kia Pai Hoa. In Lui terkejut pula. Ia tidak sangka, juga penjahat besar ini, yang telengas, turut serta dalam ujian, malah dengan ditunggui oleh komandan muda dari tentara raja. Ia ingat benar, si bukye adalah orang yang lamarannya telah ditolak Cui Hong. Begitu ia mencelat naik ke atas panggung, si bukye tidak berlaku sungkan lagi. Dengan kepalanku ini akan aku sambut tamengmu katanya dengan Jumawa. Lui yang gusar terhadap sikap kasar itu. Baik, kau sambutlah dia jawab, dan tamengnya segera menyambar dari atas ke bawah. Hebat serangan itu, sampai tameng itu mendatangkan siliran angin. Si bukye berkelit ke samping, dari situ ia membalas menyerang dengan kepalanya dibuka, hingga lima jarinya jadi berbaris rapat. Lui yang terkejut apabila ia tampak telapak tangan hitam dari lawannya ini. Itulah Tok Se-e Chiang, tangan pasir beracun. Lekas-lekas ia menangkis. Si bukye sebat sekali, ketika serangan pembalasannya itu gagal, ia menyusul dengan tangan yang lain, ia barengi selagi orang menangkis. Kali ini ia berhasil menimpa pundak orang. Aduh teriak luli yang yang dibarengi dengan menggelindingnya tubuhnya ke bawah panggung. Ia sebenarnya kosen tetapi ia kalah sebat. Wajah Ong Chin menjadi matang biru, karena mendongkolnya, sebab pahlawan yang ia banggakan itu, rubuh sebelum mencapai tiga jurus. Jangan gusar, Kong Kong Satu, tertawa Kong Tiawui. Pada babak selanjutnya, binatang itu tak akan bertahan lama. Tanda petik. Lalu terdengar suara Kie Pai Hoa. Nomor 12, Lyok Tianpeng. Penanggungnya, Taiyue Chong Kong Tiawui. Segeralah lompat naik seorang yang tubuhnya tegap, dipinggangnya terlibat cambuk lemas Kim Si Jo Ampian. Dia tidak loloskan senjata itu, hanya sambil tertawa ia kata pada si bu Kie Tok Se Yang mulia hai sekali, tapi biarlah aku mengalah, kau menyerang Bila aku berkelit, anggaplah aku kalah. Si Bukie melengak. Orang ada lebih terkebur daripadanya. Hayo mulai kata Lyok Tianpeng. Kenapa kau belum menyerang juga? Di sini ada Iwitai tempat Pie Bu, jikalau kau tetap tidak hendak menyerang, hendak kau menggelinding turun saja dari atas panggung ini. Tanda petik. Si Bukie mendongkol, ia penasaran. tempan racun tanganku yang liahai dia berpikir. Belum pernah aku dengar ilmu kebal semacam itu. Lantas ia kata dengan tawar. Tanganku beracun, Chuan Lyok, harap kau berhati-hati. Tanda petik. Belum berhenti si jago tangan beracun ini berbicara, atau sebelah tangannya sudah menyambar ke arah muka lawan. Sambil menyerang, ia berpikir, pada tubuhnya ada bajunya, yang mungkin menjadi alingan, maka akan aku hajar mukanya, yang kulitnya tipis. Mungkinkah mukanya pun kebal? Tanda petik. Pada saat tangan lawan hampir sampai pada mukanya, mendadak lioktian pengmendak berkelit, menyusul mana, tangannya diangkat, dipakai membentur sikut orang. Hebat benturan ini, sibuk ia merasakan sakitnya sampai di jantungnya, lengannya yang dibentur pun lantas saja turun tergantung, tetapi ia kuat, masih dapat ia bertahan, maka dengan menuruti amarahnya, ia tidak mau menyerah kalah, lantas dengan menggunakan tangannya yang lain, ia menyambar ke iga lioktian peng, mengarah jalan darah kematian. Inlui saksikan pertempuran itu, ia tahu, kalau sambaran itu tidak gagal, mesti celaka lioktian peng. Tapi yang menjerit hebat adalah sibuk ia, tangannya semper, tubuhnya rubuh ke bawah panggung. Hebat kata Inlui di dalam hatinya. Ia insyaf atas orang punya ilmu ciamie sipatiat, membentur baju, delapan belas kali terguling, itulah ilmu tenaga dalam yang paling sempurna. Sedikit benturan saja sudah cukup membuatnya orang kesakitan dan rubuh. Maka berpikirlah ia lebih jauh, dalam ujian ini turut ambil bagian orang kosan semacam ini, aku khawatir kakakku tidak akan dapat merebut gelar bucongguan. Lioktian peng adalah sutue, adik seperguruan, dari Kong Tiawhei, kepandainya berimbang dengan Tiawhei sendiri. Tentu saja dia jadi sangat puas dengan kemenangannya itu, hingga, dia jadi bangga sekali. Kemudian terdengar pula seruannya Kie Pai Hoa, Kie Jin nomor 14 naik ke panggung. Bukan kepala ngirangnya Inlui apabila ia tampak, siapa calon yang ke-14 itu, dialah Intiong, kakaknya. Ha, Intong Nia juga naik tertawa Lioktian peng. Silakan Tong Nia keluarkan senjatamu. Belum lama Intiong masuk dalam kalangan Gie Lim Kun akan tetapi namanya menaik dengan cepat sekali, hingga hampir menyamai kesohornya ketiga jago utama dari kota raja. Tentu saja, terhadap Tong Nia ini, Lioktian peng tidak berani memandang enteng, maka itu, ia sudah lantas loloskan cambuk lemasnya. Ia malah segera rebut tempat di kepala di mana ia berdiri dengan siap sedia. Cambuk lemas itu terbuat dari rotan tua terlibat dengan urat harimau, keuletannya istimewa, dapat melibat juga golok atau pedang. Karena Intiong bersenjatakan golok Angmopo Oto'o, dalam tandingan, ia kalah imbangan. Baharu ia hunus goloknya, atau Lioktian peng sudah mulai menyerang padanya. Dasyat serangan cambuk itu, akan tetapi mengimbangi kegesitan lawan, Intiong kelipkan diri. Nampaknya ia akan tercambuk, tapi kesudahannya, bajunya pun tidak tersentuh. Sebaliknya ia, dari samping, segera membalas membacok. Lioktian peng benar-benar lihai. Ia terancam bahaya tapi, dengan mudah ia egoskan tubuhnya, untuk selanjutnya, menyambuh pula berulang-ulang tiga kali, guna mendesak lawannya, yang pun gesit sekali, hingga tiga cambukan itu tidak memperoleh hasil. Intiong tidak cuma berkelit, dia pun berlompatan pesat, dan di bawah bayangan cambuk itu, ia melakukan serangan pembalasannya. Serangan tiga kali saling susul dari Lioktian peng itu adalah serangan jurus-jurus kenghong syauliu atau angin besar menyapu pohon yang liu, biasanya sulit untuk orang menghindarkan diri dari bahaya itu, maka itu kagum Tianpeng. Terhadap lawannya, ia pun mengelakkan diri dari pelbagai bacokan, sesudah mana, lagi satu kali ia menyerang hebat, untuk melibat lengan orang. Apabila ia berhasil, yang paling dulu akan terjadi adalah golok Intiong mesti terlepas dari cekalan dan terlempar. Intiong perdengarkan suara, bagaikan kaget, berbareng dengan itu, tangan kirinya, yang hendak dilihat itu, dilonjorkan lempang dan kaku, atas mana, dengan sendirinya, libatan cambuk lolos dan cambuk lemas itu mental, tidak mendapatkan korbannya. Tapi itu belum semua, selagi dilonjorkan, tangan Intiong dan kepalanya, berbareng dipakai menjotos dada lawannya. Bagus teriak liok Tian Peng, yang kaget dan kagum. Kakinya tidak digerakan, hanya tubuhnya digeser sedikit. Untuk melewatkan kepalan itu, menyusul mana tangan kirinya, dengan lima jarinya, dipakai menunjuk, akan menyambuti kepalan lawan itu. Kelihatannya kepalan dan jari-jari tangan akan bentrok satu dengan lain, akan tetapi di saat yang berbahaya, keduanya mundur sendirinya, diganti dengan gerakan cambuk dan golok, cambuk bagaikan terbang, golok bagaikan menari. Kedua pihak nampak merenggangkan diri, tetapi sebenarnya, mereka asik mengadu kepandayan mereka, hingga penonton rata-rata menjadi kagum, ada yang menyaksikannya seperti matanya kabur. Ilmu silat Siamie Sipatiat dari liok Tian Penglihai, akan tetapi, kali ini, menghadapi ilmu silat Tai Lekin Kong Chiu dari Intiong, dia repot juga. Kelihatannya dia cuma dapat bertahan. Maka itu, dia lantas berlaku sangat hati-hati, dia keluarkan seluruh kepandayannya untuk dapat melayani terus. Bagus, bagus Kaisar memuji berulang-ulang. Ia kagum dan girang. In Lui sebaliknya, berdebar-debar hatinya. Pertempuran seru berjalan terus, sampai kemudian In Lui lihat, gerakan kaki kedua pihak mulai ayal. Kali ini umpama kata kakak menang, pikir In Lui kemudian, ia pasti akan jadi sangat lelah, sedang menurut aturan pertandingan, dia mesti melayani terus lawan-lawan baru hingga dua pertandingan, baru ia boleh beristirahat. Jikalau tandingan kakak yang kedua ada sebangsa liok Tian Pengkosennya, pasti lenyaplah gelaran Bucong Goan I. Sekarang masih belum ada kepastiannya. Tanda petik. Pertempuran berjalan untuk banyak jurus, kedua pihak masih sama imbangannya, kejadian itu membuatnya kedua pihak tegang sendirinya. In Tiong berkemauan keras untuk menang, ia berani melakukan penyerangan-penyerangan yang berbahaya sekalipun untuk dirinya sendiri, setiap kalinya, pukulannya bertambah berat. Untuk ini ia berlaku lambat dan sebat dengan tiba-tiba. Ia mainkan siasat, ia mencari lewongan, sekalipun dengan memancing. Liok Tian Peng lebih berpengalaman, dia tidak membiarkan dirinya dipancing, dia berlaku tenang, matanya pun dipasang dengan tajam. Selagi pertandingan berjalan, tiba-tiba tubuh In Tiong terhuyung, lalu lolos di antara cambuk, ia menyerang dengan kedua tangannya, golok di tangan kanan, kepalan di sebelah kiri. Bagus seru Liok Tian pengatas serangan tiba-tiba itu. Ia berkelit dari kepalan dan menangkis golok, sesudah mana, ia pun membalas, yaitu ia membarni, meneruskan gerakan cambuknya, yang ia pakai menyerang membalas. Hampir In Lui keluarkan seruan karena menyaksikan saat yang sangat berbahaya itu, atau segera ia dengar jeritan aduh dari Liok Tian Peng. Ia pun belum melihatnya tak tahu ia saksikan Tian Peng rubuh, cambuknya terlempar, tubuhnya terguling di atas panggung. Dengan tibanya serangan membalas itu, tiba-tiba Tian Peng merasakan lengannya tertusuk jarum yang sakit rasanya. Tentu saja ia menjadi sangat kaget, apapula pada saat itu, serangan Inti Yong datang menyusul. Tak ada jalan lain, sambil melepaskan. Cambuknya, ia buang dirinya ke panggung, guna berkelit dari serangan Kim Kong Chiu yang dasyat. Selagi bergulingan, di dalam hatinya, ia kata, hektometer. Kiranya di tangan bocah ini masih ada senjata rahasianya. Kecewa aku terpedaya tapi ia bungkamu. Di dalam piebu itu tidak disebutkan larangan menggunakan senjata rahasia. Tentu saja, ia pun tidak ketahui, penyerang dengan jarum rahasia itu bukannya Inti Yong. Di bawah panggung, In Lui heran. Di atas panggung, Inti Yong tidak kurang herannya kenapa lawannya itu rubuh sedang serangannya belum lagi mengenal sasarannya. Dengan begitu, selesailah sudah pertempuran itu, maka kembalilah Kie Paih Koa dengan tugasnya, memperdengarkan suaranya seperti biasa, Kie Jin kelima belas, Tio Tan Hong, naik ke panggung. Penanggungnya Tio Hang Hu, Congkau Tau dari Kie Lim Kun merangkap Kie Hoi dari Kie Wie. In Lui mendengar nyata, ia menjadi kaget hingga semangatnya bagaikan terbang pergi. Ia berdiri menjublak. Ia heran bukan main. Kenapa Tio Tan Hong juga turut dalam ujian? Kenapa Tio Tan Hong hendak perebutkan gelar bu Conggoan dengan kakaknya itu? Bat penam belas. Tio Tan Hong lompat naik ke atas panggung dengan sikap yang tenang dan wajah berseri-seri. Seperti biasanya, dia dandan dengan pakaian putih, pun ikat kepalanya putih juga. Sepatunya adalah sepatu yang enteng. Indah gerakannya ketika tubuhnya mencelat ke atas panggung Iwitai, bagaikan pohon kemala di Tio Pangin atau bunga le beterbangan antara salju, dia pun muda dan cakap romannya, halus gerak-geriknya. Para Kie Jain bersorak, waktu mereka menyaksikan munculnya saingan ini. Sungguh satu pemuda yang cakap raja memuji setelah menyaksikan Kie Jain nomor 15 ini. Hingga ia berkata kepada Kong Tio Hei, orang ini sepantasnya turut dalam ujian bun Conggoan. Tanda petik. Ya, sahut Kong Tio Hei, acuh tak acuh, sebab kedua matanya sedang menatap Tio Tan Hong. Terang nampaknya, dia heran atau curiga. Tanda petik. Sesampainya di atas panggung, Tan Hong tidak segera tantangin Tiong, dia hanya memandang sekelebatan, menyapu dari Kaisar sampai kepada yang lainnya. Terkejut Kaisar Kietin ketika sinar matanya bentrok dengan sinar matu, Tan Hong, tanpa merasa, ia bergidik sendirinya. Kaisar ini heran sekali, orang ada demikian lemah lembut, kenapa matanya tajam sekali, pada sinarnya seperti berbayang hawa pembunuhan, tentu sekali raja ini tidak tahu. Leluhur Tio Tan Hong adalah musuh besar dari leluhurnya sendiri, musuh dalam perebutan negara. Munculnya Tan Hong tidak hanya mengejutkan In Lui seorang. Ie Kiam dan In Tiong juga tak menyangkanya sama sekali. Ie Kukio berpikir, Tan Hong adalah seorang luar biasa, telah berulang kali aku menganjurkan dia bekerja untuk pemerintah, untuk itu bersedia aku menanggung dia dengan rumah tanggaku, dengan jiwaku, dia senantiasa menampiknya, kenapa sekarang dia muncul di sini hendak memperebutkan segala gelar buconggoan? In Tiong sebaliknya berpikir, binatang ini adalah pengcianat yang bekerja untuk bangsa Watzu, kenapa dia datang untuk perebutkan gelaran buconggoan denganku? Apa tidak baik ji kalau aku beber saja rahasianya? Tapi dia ditanggung oleh Tio Hang Hu, pemimpinku, bagaimana karena ini, terpaksa ia bungkam, ia cuma telan sendiri kemendeluannya. Tak beraya lagi, Tio Tan Hong menghadapin Tiong. Ia bersenyum lebar dengan tangannya di gagang pedang. Dengan dalam ia menjurah, terus ia berkata dengan hormat, Saudara In, aku mohon belas kasihanmu. In Tiong gusar bukan kepalang, kedua matanya sampai bersinar bagaikan api menyala, akan tetapi dia berada di atas panggung, dia mesti kendalikan dirinya, dia harus mengindahkan adat istiadat, maka itu, dia pun membalas menghormat sambil menjurah, cuma waktu dia buka suara, walaupun perlahan, dia kata, hari ini jikalau bukannya kau yang mati, aku yang mampus. Akan tetapi Tan Hong tertawa. Itulah tak usah. Katanya, sabar. Belum orang menutup mulutnya, In Tiong sudah mulai menyerang. Setelah mereka satu pada lain memberi hormat, tak perlu lagi merekamin hormat-hormatan terlebih jauh. Gerakannya adalah kuahong tengsan, atau menunggang harimau mendaki gunung. In Lui telah menyaksikan itu, tanpa merasa, tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Ia berkhawatir tak terkira. Di atas panggung, Tan Hong telah perdengarkan seruannya, bagus lalu tubuhnya bergerak, mengegus dari bacokan In Tiong, atas mana, In Tiong, menyusul dengan bacokan lagi dari samping. Ia jadi penasaran karena bacokannya yang pertama itu dengan mudah dapat dilakukan lawan. Kali ini Tan Hong mencoba tenaga orang, ketika ia melewatkan bacokan itu, ia bentur lengan pemuda si In itu, hingga terjadilah satu peraduan tangan yang keras. Ia pakai tangan kanan, In Tiong tangan kiri. Nyata Tai Lek Kim Kong Chiu dari Toa Suplei bukan nama belaka kata Tan Hong dalam hatinya setelah benturan itu, terus saja ia balas menikam. Bagus seru In Tiong tanpa disengaja ketika ia berhasil mengelakkan diri dari tikaman yang berbahaya itu. Ia juga kagumi liahainya lawan ini. Kedua pihak bertempur dengan hati-hati, apapula In Tiong, yang tahu pedang lawan adalah pedang mustika dan goloknya, walaupun tajam, tak akan sanggup melawan pedang itu. Ia tidak membiarkan goloknya dipapas, sedang ia sendiri, ia selalu menahas pedang lawan dari samping. Kedua pihak, berlaku hati-hati, tapi kedua pihak pun saling menyerang secara hebat. Sesudah pertempuran berjalan sekian lama, tiba-tiba Tan Hong merubah gerak-geriknya. Satu kali ia berseru panjang, lalu tubuhnya berkelebat bagaikan bayangan, ke kiri dan kanan, hingga In Tiong seperti dikurung musuh-musuh di empat penjuru. Menghadapi musuh demikian gesit, In Tiong pernahkan diri di tengah-tengah. Ia berputar kemana lawan berkelebat, ia menangkis sambil membalas membacok. Ia telah mencoba, akan menahas kutung pedang lawan, tapi belum pernah ia berhasil. Ia berlaku sangat cepat, tapi lawan lebih cepat pula. Bagaikan capung menyambar air, demikian sameran Tan Hong dan lewatlah tubuhnya pesat sekali. Sepasang alis kaisar bangun ketika menyaksikan pertempuran setelah 70 jurus. Bagus! Bagus pujinya berulang-ulang. In Lui kagum, tetapi kekhawatirannya menjadi lebih besar. Ia takut kalau-kalau Tan Hong melukai In Tiong, ia khawatir saudaranya nanti melukai mahasiswa itu. Di metu banyak penonton, kedua pemuda itu setanding, tetapi di metu In Lui, keadaan ada sebaliknya. In Tiong gagah tetapi ia tetap kalah gesit, kalah mantap daripada Tan Hong. Tubuh si mahasiswa, juga pedangnya, bergerak dengan terlebih bebas. In Lui sering bertempur melawan musuh bersama Tan Hong, ia tahu baik tentang liahainya pemuda ini. Adalah kemudian, lega juga hati si nona. Ia merasa bahwa Tan Hong mempunyai belas kasihan terhadap kakaknya itu. Iek yang pun berkhawatir, hingga membuka mulutnya. Ia seperti berbicara sendiri, seperti mengatakan pada In Lui. Katanya, kalau dua ekor harimau berkelahi salah satu mesti terluka. Apakah perlunya itu? Apakah perlunya itu? Tanda petik. Tapi pertandingan ini resmi, siapa juga tidak berhak untuk menghentikannya. In Tiong telah mengerahkan seluruh kepandainya, tapi ia hanya dapat bertanding seri terhadap lawan itu, dengan sendirinya, hatinya menjadi tegang. Ia pun baru saja berkutat mati-matian dengan Liu Tianpeng, hingga ia merasa letih bukan main. Maka pada akhirnya, ia menjadi lelah sendirinya. Aneh si Kapten Hong terlebih jauh. Satu kali agaknya ia peroleh lawangan, lalu ia lepaskan itu, ia sebaliknya bagaikan terancam golok In Tiong. Beberapa kali hal ini terjadi, In Tiong lantas menduga, bahwa Tan Hong tidak berniat mengalahkannya. Tapi hal ini membuatnya ia menjadi panas hati, ia tidak puas. Bertempur lebih jauh, In Tiong berlaku telengas. Goloknya, di tangan kanan, dan kepalan kirinya mendesak terus hingga tiga kali beruntun. Ia mendesak begitu rupa, hingga Tan Hong mesti mundur. Kemudian, sambil lompat mutar, ia mundur teratur, agaknya desakan itu tidak memberi hasil. Tan Hong tertawa di dalam hatinya. Kau hendak gunakan akal, siapa sudi terkena tipumu kata mahasiswa ini. Ia segera gunakan akal untuk melawan akal. Ialah ia maju, untuk menyusul. Justeru itu, mendadak In Tiong lompat mutar pula, tangan kirinya turut bergerak, melemparkan tujuh butir senjata rahasia Tielian Chie, semacam biji teratai besi, yang semuanya menuju ke berbagai anggota berbahaya dari si pemuda Sipio. Itulah senjata rahasia Hian Ki Itsu. Itulah serangan sangat berbahaya, para penonton menjadi terkejut. Menyusul serangan teratai besi itu, terdengar suara bentrokan nyaring, lalu sirap, hingga orang menjadi heran, cuma In Tiong yang hatinya gentar, sebab ia tahu, serangan itu telah digagalkan lawan. Malah ia menduga juga, senjata rahasia yang dipakai menentanginya adalah sebangsa jarum, yang kecil sekali, hingga heranlah ia, kenapa senjata halus itu dapat melemahkan biji-biji besi yang jauh terlebih berat. Lain dari itu, senjata Tan Hong ini membuatnya In Tiong ingat kejadian tadi sewaktu ia bertanding dengan Liok Tianpeng. Tadi ketika berhadapan dengan Tianpeng, In Tiong tahu benar mereka berdua sudah menghadapi jalan buntu, ia mesti celaka, demikian juga Tianpeng, akan tetapi pada saat terakhir, Tianpeng rubuh tanpa sesuatu sebab. Tidak mengerti In Tiong, kenapa lawannya itu kalah tanpa alasan apa-apa. Tapi sekarang, melihat senjata rahasia Tan Hong, segera ia mengerti, ia sadar. Teranglah sudah, tadi Tan Hong telah menyerang Tianpeng secara diam-diam. Maka bingunglah ia kenapa musuhnya, musuh besar, telah membantu ia secara diam-diam itu. Pada saat itu, In Tiong jadi merasa malu berbareng bersyukur. Malu karena serangannya itu gagal, bersyukur sebab musuh telah membantu padanya, telah menolong ia dari ancaman bahaya besar. Sebaliknya, ia juga mendongkol, karena musuh itu sangat tangguh dan tak dapat dirubuhkan. Selagi In Tiong diliputi pelbagai perasaan itu, tiba-tiba terdengar suara Tan Hong. Lihat pedang seru pemuda Siti itu sambil tertawa, lalu pedangnya berkelebat, bersinar di muka orang Siti itu. In Tiong masih sadar akan dirinya, maka dengan sebatia tangkis tikaman itu, setelah mana, ia melakukan pembalasan. Ia terpaksa membalas, sebab setelah tikaman itu, Tan Hong mengulanginya, hingga dia mesti dilayani terus. In Tiong berpikir, baik atau tidak ia serahkan saja gelar buconggoan kepada Tan Hong, karena pertempuran mereka ini luar. Biasa dasyatnya. Kalau ia mengalah, bahaya sudah tidak ada. Tapi ia didesak, ia jadi berpikir lain. Semuanya terjadi dalam sekejap itu. Tidak banyak waktu untuk berpikir lama-lama. Maka, setelah satu tangkisan tangan kiri disusul dengan bacokan tangan kanan, dengan goloknya, ia memikir untuk menggunakan serangan pengen liatsek atau awan buyar, batu gempur. Jangan tiba-tiba terdengar suaranya Tan Hong, perlahan. Lekas gunakan samyang kaitai. Tanpa merasa, In Tiong ubah serangannya, lalu tiga kali beruntun ia memberikan bacokan. Benar saja, ia telah menggunakan tipu silat yang disebutkan pemuda Siti itu. Tan Hong menutup dirinya dengan tipu silat patong Hongye, hujan angin di delapan penjuru, tetapi percuma saja, pembelahannya dapat dipecahkan, hingga ia jadi terdesak. Kalau tadi ia menjadi penyerang, sekarang ia berbalik menjadi orang yang diserang, karenanya, ia perdengarkan jeritan terancam bahaya. In Tiong lanjutkan desakannya, ia membuat Tan Hong mundur terus, sampai di pinggir panggung di mana sudah tak terdapat tempat lagi untuk mundur lebih jauh, di saat itu tiba-tiba pemuda Siti itu mencelat tinggi, ia apungkan dirinya, berjumpalitan, hingga di lain saat, ia telah berada di bawah panggung. Tubuhnya itu telah melayang bagaikan layangan putus. Bergemuruhlah suara di bawah panggung, sebab Piebu telah berakhir untuk kekalahannya Tio Tan Hong dan kemenangannya In Tiong. Semua orang puji In Tiong dengan jurusnya yang terakhir itu. Samyang Kaitai, Selamat Tahun Baru. Di antara semua penonton, cuma In Lui yang bernapas lega, yang ketahui kemenangan In Tiong itu, sebab Tio Tan Hong bukannya kalah, hanya mengalah. Adalah maksud Tan Hong turut dalam Piebu, bukan untuk merebut kemenangan, bukan untuk menjadi bu conggoan, hanya, guna membantu In Tiong, supaya In Tiong dapat menjadi conggoan militer, supaya In Tiong berhasil dengan angan-angannya mencari kedudukan tinggi guna nanti mencapai cita-citanya. Tan Hong mengetahui, dua saudara seperguruan dari Tai Yui E Chong ke An Kong Tiao Hei turut dalam ujian militer itu. Inilah berbahaya untuk In Tiong sekalipun ia ketahui kepandayan In Tiong dibanding dengan dua saudara seperguruan dari Tiao Hei itu berimbang. Bahayanya ialah kalau In Tiong mesti bergantian melayani dua musuh tangguh itu, sedang di lain pihak, masih ada beberapa calon lainnya yang tak kurang berbahayanya. Maka ia paksa pernahkan dirinya dalam keadaan berbahaya itu, guna secara diam-diam membantui In Tiong, agar orang Xi'in ini dapat memastikan kemenangannya. Untuk ini, Tan Hong dapat bantuannya Tio Hang Hu, yang menjadi orang penanggungnya. Bahwa In Tiong sampai sebegitu jauh tidak ketahui Tan Hong turut dalam ujian itulah karena, dalam ujian-ujian pertama, mereka dipisahkan rombongannya, hingga baharulah di babak ini mereka diberikan ketika untuk berhadapan satu pada lain. Kemarinnya, dalam ujian pertama, Tan Hong telah merubuhkan tiga calon yang lihai, yaitu pertama satu suheng lainnya dari Kong Tiao Hei, kedua ahli silat Kim Kau Gow Hong, dan ketiga pahlawan istana Luliang. Ini pun membantu meringankan In Tiong untuk memasuki babak terakhir. Pada akhirnya, Tan Hong membantu ia merubuhkan Liu Tian Peng, sesudah mana, ia maju sendiri, ia berpura-pura kalah sesudah mengajari In Tiong bagaimana ia harus mendesak padanya. Begitu rupa Tan Hong telah bertindak, sehingga Tio Hang Hu dan Ie Kiam tidak mengetahui maksud yang disembunyikan itu. Tetapi ini tidak berarti Tan Hong tidak menghadapi ancaman malapetaka. In Tiong melengak atas kemenangannya itu. Ia berpikir keras karena kemenangan yang tidak wajar itu, walaupun tidak ada satu orang jua yang mengetahuinya. Tengah ia berdiri diam, gemuruhlah seluruh tanah lapang itu. Lalu, di saat ia masih belum ingat untuk mengundurkan diri, guna beristirahat, ia dengar satu teriakan dari panggung muka, lekas tangkap pemerontak. Lekas tangkap pemerontak. In Lui kaget mendengar suara itu, In Tiong pun tak terkecuali, hingga ia jadi sadar. Di panggung muka itu, ialah panggung untuk kaisar menyaksikan piebu, Kong Tiao Hei perdengarkan suara nyaring berulang-ulang. Dia berteriak-teriak menitahkan pasukan raja menangkap Tio Tan Hong. Ketika dua susiok, atau paman guru, dari Kong Tiao Hei dikalahkan Tan Hong dan In Lui di selat Cengliong Kiap, maka kedua orang itu, ialah Tiap Pie Kim Wan Liyong Chin Hang dan Sam Hoa Kiam Hian Leng Chu, sudah lari pulang ke kota raja. Mereka ini telah bertemu dengan Kong Tiao Hei, lalu mereka tuturkan tentang Tan Hong dan In Lui, terutama mereka lukiskan tegas roman Tan Hong. Tiao Hei sangat perhatikan keterangan kedua guru itu, maka sekarang melihat Tan Hong, ia segera dapat mengetahui tidak peduli kedua paman gurunya tak turut menyaksikan piebu itu. Sekian lama ia telah mengawasi Tan Hong, selama itu ia telah mengambil keputusannya, lebih baik keliru menangkap orang daripada meloloskannya, maka juga, habis piebu, ia maju ke muka panggung dan berikan tipahnya itu. Semua orang menjadi heran, gemuruh pun lenyaplah. Barisan Gie Lim Kun tidak kurang herannya. Dalam kesunyian setelah teriakan-teriakan Kong Tiao Hei itu, menyusulan suara tertawa yang tajam dan nyaring, lalu tampaklah Fintan Hong lari ke muka. Ke panggung muka, panggung kaisar, di atas mana Tiao Hei tengah menuding kepada pemberontak yang ia titahkan menawannya. Tai Wei Echong Koan itu tak dapat berteriak lebih jauh, begitu lekas Tio Tan Hong lari sampai di muka panggung, dia pun menjerit keras, tubuhnya terus terguling, jatuh ke bawah panggung. Karena Tan Hong tidak mau membiarkan orang pentang terus. Bacotnya, dia telah menghadiahkan Hui Chiyam, senjata rahasia jarum yang ngelihai. Kembali orang kaget, mereka menjadi gempar. Semua pahlawan lantas lari maju, untuk memburu. Sekarang mereka tahu pasti, siapa yang dimaksudkan sebagai si pemberontak yang mesti ditawan itu. Tengah orang berlari-lari, di antara suasana kacau itu, Tio Tan Hong segera perdengarkan suitan mulut yang panjang, menyusul mana, dari satu jurusan datanglah kuda Chiawaya Sai Cuma yang larinya sangat pesat, menuju ke arah majikannya. Tio Tan Hong lantas perdengarkan tertawa berkah-kakan. Dengan satu enjutan, tubuhnya sudah mencelat naik di bebokong kudanya, sesudah mana, ia mainkan pedangnya secara liihai. Sebab waktu itu, kecuali serdadu-serdadu yang memburu, anak-anak panah juga sudah datang saling sambar, maka anak panah itu mesti ditangkis, disampok jatuh, supaya tidak mengenai sasarannya. Chiawaya Sai Cuma lari pesat sekali keluar lapangan tanpa ada yang bisa mencegah. Ong Chin jadi sangat mendongkol, hingga tubuhnya gemetar. Celaka betul teriaknya. Lekas tawan si penanggung jawab, Tio Hang Hu demikian ia berikan titahnya. Tunggu dulu tiba-tiba terdengar aja mencegah. Coba tanya dulu Kong Tiao Hei, bagaimana duduknya perkara. Raja memang tidak mengetahui duduknya perkara itu. Kong Tiao Hei adalah seorang gagah, akan tetapi sekarang dia seperti tak berdaya. Saking sakitnya, dia rubuh dari atas panggung. Hui Chiam tidak meminta jiwanya, akan tetapi jarum itu yang membuat jalan darahnya terganggu dan beberapa uratnya terluka. Untuk menolong dirinya, terlebih dahulu harus dicabut jarum rahasianya dengan kekuatan besi berani. Tapi ia tangguh, dan jatuhnya pun tidak membuat ia terluka parah, maka ia berbangkit, lalu dengan timpang ia bertindak mendaki panggung, untuk menghampiri raja. Kau kenapa tanya kaisar? Tidak berani Kong Tiao Hei bicara terus terang, ia malu, ia mesti lindungi nama baiknya. Oleh karena kesusuh hendak menawan pemberontak, budakmu telah terjeblos jatuh di pinggir panggung. Demikian ia menjawab. Junjungannya itu. Kong Tiao Hei adalah Tai Woe Chong Kuan, dengan diam-diam ia bersaingan dengan Tio Hang Hu, kepala Gie Lim Kun, komandan Kim Yei Wiye. Ia ingin rebut nama sebagai orang kosin nomor satu untuk kota raja. Tentu saja ia akan merasa malu kalau orang mengetahui ia rubuh di tangan orang sebawahannya Tio Hang Hu itu. Bukankah Tan Hang pun tak dikenal? Mendengar jawaban Chong Kuan itu, kaisar tertawa. Apakah Tio Tan Hang itu benar-benar pemberontak? Tanya pula junjungan ini. Benar, sahut Chong Kuan itu. Dia pernah melukai tai tong niat Tio Hang Hu dari Gie Lim Kun, dia pernah merampas persakitan utama dari tangan Tio Hang Hu, yaitu putra pengkhianat pemberontak Siu Kian. Bukankah Tio Hang Hu pernah melaporkannya semua kejadian itu? Si perampas persakitan utama itu adalah Tio Tan Hang. Tanpa pikir panjang lagi, mengikuti kemendongkolannya, Kong Tiao Hei telah mengucapkan kata-katanya itu. Dengan begitu juga hendak ia lindungi nama baik kedua paman gurunya yang telah dipecundangkan Tan Hang. Dengan begitu ia tumpahkan kesalahan atas diri Hang Hu. Mendengar jawaban itu, Raja tertawa berkakakan. Aikeng, kau telah membuat kekeliruan kata Raja ini. Ia memanggil Aikeng, hambaku yang disayang kepada Chong Kuan-nya itu. Jikalau Tio Tan Hang itu pernah melukai Tio Hang Hu, kira bagaimana sekarang Tio Hang Hu kesudian menjadi penanggung atas dirinya. Aku lihat Tio Tan Hang itu meski benar dia kena dikalahkan Intong Nia, tidak lemah ilmu silatnya. Dia mempunyai roman yang baik, tenaganya juga dapat dipakai. Sayang kau menyebabkan dia menyingkirkan diri. Sekarang pergilah kau cari dia, untuk mengajak dia pulang, jangan kau membuat dia ketakutan terus-menerus. Kaisar Kietin ini, walaupun setiap hari dia dipengaruhi Ong Chin, belum dapat dikatakan dia Kaisar Dungu, malah dia sebenarnya gemar juga memperlihatkan kecerdasannya. Demikian kali ini, dia anggap pandangannya jauh terlebih sadar daripada Kong Tio Hei, maka dia bergurau dengan hambanya itu, habis mana, dia menjadi puas sekali, dia anggap Kong Tio Hei tolol, telah mencari kepusingan sendiri. Tio Hei telah mendengar semua, dia keluarkan keringat dingin. Dia girang sekali yang raja tidak memperpanjang kejadian itu, kalau tidak, bisa sulit kedudukannya. Habis kekacauan itu, Tio Bu dilanjutkan pula. In Tiong telah menangkan dua kali, dia dapat hak untuk masuk dalam babak terakhir, karenanya, dia boleh beristirahat. Dengan majunya Tan Hei sebagai calon ke-15, masih ada sembilan calon lagi. Sudah diterangkan, cuma ada 24 calon yang berhak piebu di atas Iwitai. Pertandingan dilanjutkan antara sembilan calon itu, kesudahannya ada satu orang, yang beruntung menang dua kali beruntun. Dia adalah Hoan Chun, salah satu dari tiga jago di kota Raja Kengsu Samtoa Kociu. Dialah adik kandung dari Hoan Tiong, itu Gie Cian Siawiye, kepandainya Hoan Tiong yang mengajarkan. Dibanding dengan In Tiong, dia masih beda jauh, maka itu, sebelum pertandingan berakhir, belum sampai 30 jurus, dia telah dirubuhkan In Tiong. Kembali terdengar suara gemuruh di seluruh lapangan. Sebagai penghormatan, In Tiong dikerbongi mantel sendiri oleh Kaisar, yang mengumumkan dia adalah Bucong Goan. In Lui Girang tak terhingga. Begitu pulang ke gedung Iekiam, dia nanti-nantikan In Tiong peroleh sesuatu jabatan, untuk In Tiong pindah keluar dari istana. Waktu itu dia berpikir akan minta bantuannya Tio Hang Hu, supaya mereka dua saudara, kakak dan adik, diperkenalkan, dipertemukan satu dengan lain. Tapi, beberapa hari telah berselang, kabar yang ditunggu-tunggu itu tidak juga kunjung tiba, hingga, selainnya In Lui, Iekiam juga turut merasa heran. Menurut kebiasaan, siapa sudah diangkat jadi Bucong Goan, sedikitnya dia akan diangkat menjadi Ciyang Kun, Jenderal, dia akan diberikan satu gedung tersendiri untuknya, jadi tidak usah dia beras ramalan. lagi di dalam istana. Maka kali ini, sia-sia saja orang menantikan pengumuman dari Kaisar tentang pengangkatan Bucong Goan itu. Inilah kejadian yang langka. Iekiam menjadi bingung juga meski benar ia ada satu menteri, di dalam hal pemberian pangkat atau gelar atau hadiah, dia tidak punya hak untuk mencampurinya. In Tiong sendiri, setelah kemenangannya itu, terus terbenam dalam keragu-raguan, hingga ketika ramai orang memberi selamat, sama sekali ia tidak pernah tertawa. Ia kembali ke asrama, tetap ia menjadi pahlawan, kalau malam, masih ia bertugas meronda keraton. Di dalam istana terdapat batas di antara istana dan keraton. Keraton adalah istana bahagian dalam. Dan bahagian In Tiong adalah keraton, yang disebut Yue Teng, perdalaman. Ketika ia kembali ke asramannya, dia lantas keram diri di dalam kamarnya, beberapa rekannya telah datang untuk memberi selamat, tetapi ia tidak mau menemuinya. Karena sikapnya ini, ada rekannya yang menganggap dia jadi angkuh dan kepala besar, tapi ada juga yang mengerti dan percaya bahwa dia sangat letih hingga dia perlu beristirahat. Hanya anehnya, sejak hari kemenangan itu, In Tiong lantas saja menjadi seorang yang pendiam, tidak lagi dia bergembira seperti biasa, malah dia nampaknya tak tenang. Ini pun sebabnya kenapa dia keram diri di dalam kamar. Cuma In Tiong sendiri yang ketahui kenapa ia bawa sikap yang luar biasa ini. Ia tahu, buconggoan itu ia dapatkan bukan karena kepandainya, ia hanya seperti dihadiahkan Tio Tan Hong, yang telah mengalah terhadapnya, hal ini membuatnya ia merasa malu sendiri. Tidakkah ia diberi hadiah oleh musuh tapi, gelar itu telah ia dapatkan, mustahil kalau ia kembalikan kepada Kaisar. Karena ini, ia jadi berpikir keras, makin ia berpikir, makin ruwet pikirannya. Demikian di alam keadaan bimbang dan berduka itu, tiba-tiba satu taikam kecil datang padanya, mengetuk pintu kamarnya, sambil berkata bahwa Kaisar memanggil ia. In Tiong terkejut berbareng girang. Dengan lekas ia salin pakaian, terus ia ikut taikam itu, melintasi lorong yang panjang, sampai di pendopo Bun Hoatian di mana terdapat Giesiepong, kantor Kaisar. Dalam kantor itu, yang apinya dipasang terang-terang tampak Raja duduk seorang diri. Melihat datangnya Bu Conggoan, Raja memberi tanda kepada taikamu untuk mengundurkan diri sambil menutup pintu kamar. Lihai Keng punya ilmu silat, Keng telah menjegoi di kolong langit ini, maka Keng harus bergembira, seharusnya Keng diberi selamat, kata Raja sambil tertawa. Dan ia beri selamatnya. Muka In Tiong menjadi merah. Terima kasih untuk pujian Seri Baginda, kata ia, dengan likat. Untuk Budi Seri Baginda ini, walaupun hancur lebur tubuh Sin, tidak dapat Sin membalasnya. Dengan kata Sin, In Tiong membahasakan dirinya hambamu. Kaisar Awasi Conggoan baru ini. Sebenarnya Keng Asai mana ia tanya, Keng adalah kata hormat seperti kau atau kamu untuk menteri. In Tiong bersangsi ketika ia menyahuti, leluhur Sin berasal dari Kai Hong di Provinsi Hololam, Metu Kaisar bagaikan terbalik, ia menatap pula. Kalau begitu, kata Raja dengan sekonyong-konyong, Keng berasal dari satu kampung dan satu si dengan menteri In Cheng dari pemerintah yang terdahulu. Pernah apakah Keng dengan In Cheng itu? Terharu In Tiong, hingga lantas saja ia bertekuk lutut. In Kim Su adalah Sin empunya kakek, Sahutia. Ia menyebutnya Kim Su, utusan Kaisar, terhadap pengkongnya itu. Sekian lama In Tiong sembunyikan diri sebagai turunan dari In Cheng, yang dipandang sebagai menteri yang berdosa, tidak berani ia memberitahukan itu kepada siapa juga, tetapi sekarang, ditanya Raja, tidak berani ia mendusta. Raja pun terkejut, wajahnya sampai berubah. In Cheng Go An, adakah Keng mengandung rasa benci terhadap tim? Dia tanya, tim adalah istilah Raja membahasakan dirinya sendiri selagi bicara dengan menterinya. In Tiong merasa hatinya sakit bagaikan disayat-sayat. Kakek Sin itu sangat setia terhadap negaranya, maka itu Sin. Mohon semoga Baginda suka mencuci bersih node atas namanya itu, ia mohon. Setelah mengucap demikian, air matanya segera bercucuran. Raja tidak mengeluarkan air mati akan tetapi ia berpura-pura menyusut matanya. Kakekmu itu setia, inilah tim ketawi, ia kata. Dalam hal tim menghadiahkan ia kematian, itulah sebenarnya bukan kehendak tim sendiri. Tanda petik. In Tiong heran, ia angkat kepalanya akan mengawasi Kaisar. Hanya, Kaisar lantas menambahkan, untuk tim mencuci node kakekmu itu, guna memulihkan kehormatannya, haruslah ditunggu lain hari. Tanda petik. Benar-benar, Kaisar ini bukan Kaisar Tolol, dia tidak berdaya karena sejak kecil dia selalu dikekang Hong Chin, hingga dia tak dapat berdiri sendiri. Pernah dia memikirnya, berulangkah, untuk merampas kembali kekuasaan, haknya sebagai kepala pemerintahan, tetapi pengaruh Hong Chin besar sekali, hingga dia merasa sulit. Maka tidak ada lain jalan daripada bertindak dengan perlahan-lahan, untuk ini, dia juga perlu mengumpulkan tenaga-tenaga pembantu, akan mengimbangi kekuatan kawannya si Dorna kebiri. Sekarang dia lihat Intiong setia, dan Intiong kebetulan bermusuh dengan Hong Chin, orang semacam Intiong inilah yang sedang dicari. Intiong sementara itu sedang menangis, terseduh-seduh mengetahui kakeknya telah menjadi korbannya Hong Chin, tidak peduli dihadapan raja, tidak dapat ia kuatkan hati lagi. Sekarang telah berubah pandangannya, maka ia mengambil keputusan akan bekerja untuk raja ini, supaya ia dapat membantu menyingkirkan Dorna. Raja mengawasi bu Conggoan itu, ia tunggu sampai orang menyeka kering air matanya, lalu ia bersenyum dan berkata, Keng, janganlah kau terburu napsu, kau mesti bersabar, sekarang ini belum sampai ketikannya hingga tak dapat kita mengeperak rumput membuat Nular kaget. Tanda petik. Jikalau diperkenankan Seri Baginda, Intiong lantas minta, Sin mohon diberikan tugas di tapal batas, untuk Sin memimpin suatu pasukan, supaya bila di kemudian hari tiba saatnya untuk berperang, Sin nanti bisa mengumpulkan pasukan-pasukan yang bersetia kepada Seri Baginda. Bila Sin mempunyai kekuasaan ketentaraan, sesudahnya memukul mundur angkatan perang Wadzu, Sin akan segera pulang ke dalam negeri untuk menyapu bersih kawanan Dorna. Raja bersenyum pula. Tindakan itu pun harus dilakukan dengan sabar, kata dia. Mendengar ini, Intiong menjadi lesu. Ketika ia pandang Kaisar, Raja itu sedang mengawasi dia. Kaisar sudah lantas tertawa. Bukankah Buk Yejin yang tadi bertanding dengan kau bernama Tiotan Hong Raja ini? Tim lihat ilmu silatnya tak dapat dicelak. Intiong merasakan mukanya panas, hatinya pun bergebar. Ia kertek giginya, untuk dapat menguasai diri. Harap Seri Baginda mengetahui, dia berkata, ilmu silat Tiotan Hong itu sebenarnya berada di atasan Sin. Gelar suconggoan ini pun aku peroleh karena dia mengalah dan memberikannya kepada Sin. Kalau tadinya ia merasa tidak tenang, setelah mengucapkan kata-katanya yang teracir ini, hati Intiong menjadi lega. Wajah Raja sedikit berubah setelah mendengarkan perkataan conggoan itu. Tiba-tiba dia tertawa pula sambil terus mengatakan, Keng benar jujur. Sebenarnya, tanpa kau mengatakannya, itu sudah dapat dilihat. Tanda petik. Intiong terperanjat, ia heran. Raja tinggal di dalam istana, dia tentunya tidak mengerti ilmu silat, ia sekarang ketahui Tan Hong mengalah, inilah aneh, pikirnya. Sekalipun ahli-ahli silat di sekitari Wittai tidak ada yang sadar akan peranan Tan Hong itu. Benar-benar bu conggoan itu tak mengerti. Tahukan kau, orang macam apa Tio Tan Hong itu tanya pula Raja kemudian. Tentang ini justru Sin hendak menuturkan kepada Seri Baginda, jawabin Tiong. Tio Tan Hong adalah puteranya Tio Chong Chiu, menteri muda dari negara Watshu. Dia sekarang melusup masuk ke dalam negeri kita, Sin khawatir dia mengandung maksud yang tidak baik. Raja agaknya heran. Apa, dia puteranya Tio Chong Chiu dia ulangi? Ya, intiong pastikan. Mengenai dia, mungkin Tio Hong Hu belum tahu jelas, cuma karena melihat dia pandai silat, maka Hang Hu berikan pertanggungannya. Tio Tong niya setia, Sin mohon dia tidak dicurigai. Siapa tidak bersalah, dia tidak dapat dipersalahkan, kata Raja. Tentang kecurigaan, ah, sebenarnya tim tidak mencurigai Tio Hang Hu. Tanda petik. Intiong terperanjat, wajahnya sampai pucat. Tio Tan Hong mengalah, dia serahkan gelar bu conggoan kepada Sin, tidaklah mengherankan ji kalau Baginda merasa curiga. Ia lekas berkata, harap Baginda ketahui, Tio Tan Hong itu adalah musuh keluarga Sin. Untuk membuktikan perkataan ini, Intiong terus tuturkan duduknya permusuhan itu dan akhirnya ia perlihatkan surat wasiat dari kakeknya. Setelah mendengar dan menyaksikan itu, Raja tertawa. Aku pun tidak curigai kau, katanya kemudian. Sepak terjang Tio Tan Hong itu, menurut penglihatan tim, adalah untuk melepas bu di atas dirimu, supaya kau melupakan permusuhan kekeluargaan itu, dan juga tentang sakit hati negara. Tim melihat, kau tentunya tidak akan terpedayakan dia. Intiong setujui pendapat Raja itu. Sekarang kemari kau, kata pula Raja, kemudian. Tim hendak perlihatkan Keng sehelai gambar lukisan. Raja menghampiri lemari bukunya, lalu membuka pintunya, akan mengambil gambar yang ia maksudkan itu. Di situ terlukis satu orang yang memakai mahkota, jubanya bersulamkan naga-nagaan, romannya keren. Coba Keng lihat, miripkah Tio Tan Hong dengan orang dalam gambar ini? Tanya Raja setelah ia menunjukkan gambar itu. Intiong awasi gambar itu, ia terperanjat. Ia tampak potongan muka dan tubuh yang sama, kecuali orang dalam gambar ini ada terlebih kasar, kalah halus dan tenang dengan Tio Tan Hong. Mungkinkah Tio Tan Hong seorang anggauta keluarga Raja ia menduga-duga dalam hatinya? Tidakkah mereka agak mirip Raja menegaskan? Ya, mirip, sahut Intiong, suaranya tak tegas. Sekonyong-konyong wajah Raja berubah, secara tiba-tiba diatuding gambar itu sambil mengatakan dengan keras, kau telah mati tetapi kau tidak meramkan mata, kau masih menugaskan anak cucumu untuk merampas negaraku? Intiong kaget, ia heran bukan main. Dia-dia siapakah ia tanya? Raja menyahut sambil tertawa-tawar, Raja bangsat di dalam gambar ini adalah Tio Suseng, kaisar dari kerajaan Chiu yang palsu dia jawab. Tio Chong Chiu dan Tio Tan Hong adalah anak cucunya. Hektometer. Dia pakai nama Chong Chiu, bukankah dengan itu dia bermaksud meminjam tenaga bangsa asing untuk membangunkan pula kerajaan Chiu itu, untuk memusnahkan kerajaanku? Inilah untuk pertama kali yang intiong ketahui Tio Tan Hong adalah turunan Tio Suseng. Inilah diluar dugaannya. Maka itu, ia jadi menjubelek saja, tak dapat ia mengatakan suatu apa. Tapi, dalam hatinya, ia berpikir, pantas mereka ayah dan anak sangat membenci kerajaan Beng. Hanya heran, kera bagaimana Sri Baginda ketahui ini? Raja sudah ketahui Tan Hong siapa, kenapa ia tidak titahkan menawan Tan Hong selagi Piebu berlangsung. Raja seperti tidak mempedulikan orang terheran, ia berikan keterangannya terlebih jauh. Ia kata, ketika daulu Tio Suseng perebutkan negara dengan leluhurku, mereka telah melakukan pertempuran yang memutuskan di sungai Tiangkang. Dia kalah, dia pun terbinasa. Menurut ceritera, pada saat menghadapi ajalnya yang terakhir, Tio Suseng sudah pendam kekayaannya, yang berupa emas dan, perak dan permata mulia, di suatu tempat di daerah Sohoju. Di situ terpendam tidak hanya harta besar itu, juga sehelai peta bumi negara, di mana terlukis jelas tempat-tempat yang penting untuk pergerakan tentara. Kalau peta itu tetap masih ada, itulah berbahaya sekali untuk keamanan negara, karena itu, leluhurku telah meninggalkan pesan agar turunan keluarga Tio itu dibasni habis, supaya harta dan peta itu dicari, agar dengan secara demikian, amanlah kerajaan Beng. Tio Tan Hang sudah lolos, mestinya dia terus meninggalkan kota raja, tim duga dia pasti menuju langsung ke Sohoju, untuk mencari tempat menyimpan harta dan peta itu. Sekarang tim berikan keng seekor kuda, dengan itu keng mesti segera pergi ke Sohoju, untuk menyusul Tio Tan Hang. Tugas keng adalah, selama Tio Tan Hang belum berhasil membongkar harta dan peta itu, jangan keng turun tangan atas dirinya, adalah setelah ia berhasil mendapatkan harta dan peta itu, baharu keng bunuh padanya, keng rampas harta dan peta itu, untuk dibawa pulang, untuk diperlihatkan kepada tim. Intiung bergidik seorang diri, ia sampai tidak menyahuti raja. Raja pun melanjutkan perkataannya. Ia bicara sambil tertawa. Akan tim ditahkan tujuh pahlawan untuk turut kau, guna. Membantu padamu, katanya. Kamu nanti bertemu di Sohoju saja. Jangan kau khawatir. Intiung terima tugas ini. Ia pikir, meskipun Tan Hang lebih gagah daripadanya, tapi dengan mendapat bantuan dari tujuh pahlawan pilihan, pasti tidak akan dapat kemenangan. Ia hanya tidak tahu, kenapa raja ketahui asal-usul Tio Tan Hang. Sebenarnya, duduknya hal, ada sederhana saja. Tio Tan Hang turut dalam ujian setelah ia memikir masak-masak, ia sudah mengatur rencana. Ia telah siap sedia bila ada orang hendak turun tangan terhadap dirinya. Karena ini, sesudah bertanding dengan Intiung, dan Kong Tiao Hei memberi titah untuk membekuk. Padanya, dia mendahului turun tangan. Begitu lekas dia telah menghadiahkan jarum rahasia kepada Kong Tiao Hei, begitu juga ia lemparkan segumpal kertas ke arah raja. Itulah kertas yang ia tulis dan sediakan siang-siang. Ia memang mempunyai kepandayan luar biasa dalam hal melepaskan senjata rahasia. Bukan saja orang lain, raja sendiri tidak merasa yang orang telah menimpuki dengan segumpal kertas kecil itu, yang tepat masuk ke dalam sakunya. Adalah sekembalinya ke keraton, selagi hendak beristirahat, raja dapatkan gumpalan kertas itu. Di dalamnya lebih dahulu Tan Hang membeber rahasia bangsawat su akan menyerbu Tionggoan, lantas ia beri nasihat supaya raja membedakan menteri-menteri setia dari Dorna supaya raja bersiap sedia menghalau serbuan dari luar. Tan Hang juga memberi bukti dari hal persekongkolan antara Ong Chin dan Raja Watzu dan dimintanya raja bersiap-siap juga. Habis itu baharu Tan Hang tuturkan yang ia, ialah keluarganya, bermusuhan dengan keluarga raja. Meski begitu, ia jelaskan dalam suratnya itu, jikalau raja bersungguh-sungguh hendak melawan musuh, ia bersedia untuk membasmi permusuhan di antara mereka. Akhirnya, Tan Hang beri nasihat supaya raja jangan lagi mencelakai menteri-menteri setia, kalau tidak, hendak ia ambil kepala raja itu. Ia kata, untuk mengambil kepala raja, kerjaannya sama gampangnya seperti orang membalikan telapak tangan. Terang dan jelas bunyi surat itu, halus dan keras sifatnya. Tan Hang ambil sikap demikian karena ia masih menyintai negaranya, tidak peduli negara itu sedang diperintah oleh musuhnya. Ia hanya tidak sangka, bagaimana nanti kesan raja setelah raja membaca suratnya itu. Mulanya raja terperanjat, kemudian ia berpikir, kenapa di dalam dunia ada manusia tolol semacam dia demikian pikir raja ini mengenai Tan Hang? Jikalau dia tidak siang-siang disingkirkan, bukankah jiwaku terancam di dalam tangannya? Lantas raja menduga, mestinya Tan Hang ada. Turunan Tio Suseng. Bukankah Tan Hang menyebut-nyebut permusuhan keluarga? Untuk dapat kepastian, ia keluarkan gambar Tio Suseng, yang disimpan di dalam keraton. Melihat tampang Tio Suseng, raja kaget. Tampang itu mirip dengan tampang Tan Hang. Maka ia percaya, tak salah lagi dugaannya itu. Karena ini, ia tak mengambil mumat lagi atas kebaikan Tan Hang, yang sudah membeber rahasia dorna dan memberikan ia nasihat, sebaliknya, ingin ia membinasakan Tan Hang. Begitulah ia berikan tugasnya kepada Intiong. Tio Tan Hang, dalam tindakannya menulis surat kepada Kaisar, untuk membuka rahasia dorna dan memberi nasihat, ada seumpama orang memainkan tabuhan kim terhadap seekor kebau, hasilnya tak usah diharap. Hanya, ada juga sedikit kebaikannya, yaitu yang mengenai Tio Hang Hu. Yaitu, sebelum Tan Hang tertawan, raja tidak berani mengambil tindakan apa-apa terhadap pemimpin Gie Lim Kun dan Kim Ye Wiyai itu. Demikian, karena tugasnya ini, Intiong seperti telah menghilang dari kota raja. Pada hari kedua, dia sudah lantas berangkat secara diam-diam. Dia mendapat kuda istana, kuda itu tidak dapat menandingi Chiawya Sai Cuma, kuda Tan Hang, akan tetapi perbedaannya tidak seberapa, cuma enam atau tujuh hari. Setelah melewati dua provinsi Hoopak dan Soatang, dia menuju ke provinsi Kang So, pada suatu hari tibalah ia di kecamatan Gowakuan, yang bertetangga dengan kota. So Wachiu, maka itu, dia mulai memperlambat kudanya. Jarak kedua kota itu cuma setengah hari perjalanan. Kang Lam adalah satu daerah yang indah, yang kesohor, Intiong dapat kesempatan untuk melihat-lihat. Pernah ia menyaksikan gurun pasir, yang gundul, yang berhawa panas, sekarang ia menyaksikan Kang Lam, sungguh suatu perbedaan besar. Ia merasa seolah-olah hatinya terbuka. Malah ia insaf juga, sebenarnya hidup bergulat, untuk memperebutkan nama, tidak ada artinya. Tanda petik. Setelah berjalan sekian lama, Intiong singgah di depan sebuah telaga. Ia turun dari kudanya, ia rebahkan diri di tepi telaga itu. Yang airnya jernih dan indah. Langit waktu itu bersinar kebiru-biruan. Dekat tempat Intiong berbaring, terdapat sebuah kuburan tua, selagi berpaling ke arah kuburan itu, matanya terpaku pada batu bongpai atau nisan, yang ada huruf-hurufnya. Ia lantas mengawasi, hingga dapat ia bakal huruf-huruf ukiran itu. Ia menjadi heran sekali. Bongpai itu berbunyi, kuburan Tantai Miming. Tantai Miming menjadi jenderal bangsa Watzu, Ia berpikir, bulan yang lalu dia masih ada di Paksia, kenapa sekarang di sini terdapat kuburannya? Kenapa kuburan ini beda daripada yang lainnya? Teranglah ini bukan kuburan baru. Keras Intiong berpikir, ketika tiba-tiba datang satu bocah angon, ditanduk kerbaunya tergantung sejilid buku. Dengan perlahan bocah itu berjalan di tepi telaga. Engkau kecil, numpang tanya, tempat ini tempat apa Intiong tegur bocah itu. Dan kuburan ini kuburan siapa? Bocah itu memandang orang yang menanya dia, dia tertawa. Cuan tentu orang yang datang dari tempat jauh, ia menyaut. Desa ini dipanggil Tantai Cun, dan telaga ini dinamakan Tantai O. Dan kuburan ini, inilah kuburan leluhur keluarga kami. Intiong menjadi tambah heran. Apa dia tanya pula? Kuburan kaum keluargamu bocah itu tertawa pula. Tuan, aku lihat kau tidak mirip dengan orang yang tidak bersekolah, dia kata. Mustahil sampai pun Tantai biat beng macam apa kau tidak tahu. Intiong melengat. Tahukah kau akan pepatah yang berbunyi, melihat orang dari romannya saja, orang akan keliru mengenali cuie bocah itu kembali menanya. Ditanya begitu, Intiong menjadi kurang senang. Ah, engku kecil, kau menguji aku dia kata. Pepatah itu adalah kata-katanya Hong Hucu. Cuie adalah muridnya Hong Hucu, dia pandai, cuma dia beroman jelek. Maka itu Hong Hucu mengatakannya demikian. Artinya ialah supaya melihat orang tidak dari romannya saja. Ya, benarlah begitu, kata bocah itu. Leluhur kami, Tantai biat beng, adalah salah satu dari ke-72 murid Hong Hucu, alias Cuie. Siapa saja, yang telah membaca kitab Susie, pasti mengetahui tentang ini. Telaga ini mulanya adalah tempat kedudukannya rumah keluarga kami, kemudian karena suatu perubahan alam, tanah ini melesak ke dalam, lalu berubah menjadi telaga, maka itu, namanya dipanggil Tantai O. Tentang ini, dalam buku riwayat kecamatan kami, ada catatannya. Penyahutan bocah itu membuatnya Intiong melengat. Guru Intiong, yaitu Tenggak, adalah seorang bun buco ancai, yang paham ilmu surat dan ilmu silat berbareng, maka itu selama Intiong ikuti gurunya, ia juga sekalian belajar surat, hingga pernah ia membaca buku klasik. Memang, di antara murid-murid Hong Hucu, ada yang bernama Tantai Biat Beng itu. Ia ingat sekarang bagaimana pada waktu bermula ia dengarin nama Tantai Miming, Panglima Bang Sawat Zhu itu, ia merasa lucu, hingga ia tertawa dalam hatinya, sebab seorang militer, malah seorang asing, memakai nama seorang yang terpelajar dalam ilmu surat pada zaman, Ia mengira, Tantai itu si bangsa Mongolia, begitu pun nama Miming itu. Tapi sekarang ia dapat kenyataan, Tantai Biat Beng itu benar-benar ada, malah kuburannya masih ada di kecamatan Gowikowini, Kang Sow. Tapi ia percaya, kuburan ini mungkin pernah diperbaiki oleh turunannya, meskipun bentuk kuburan, bentuk bongpai dan huruf-hurufnya sedikit mirip dengan zaman setelah kerajaan Chin atau Hon, jadi bukan kuburan buatan zaman Chun Chiu. Perbedaannya ialah dalam kera membacanya, antara Tantai Miming dan Tantai Biat Beng. Bocah itu tertawa, ia kata, melihat orang dari romannya saja, orang akan keliru mengenali Chu Iei, maka sekarang terbuktilah kata-katanya Nabi. Lalu, habis mengucap demikian, ia bawa serulingnya ke mulutnya, untuk meniup lagu, sedang kerbaunya ia jalankan perlahan-lahan. Intiong awasi orang berlalu, sambil memikirkan pepatah itu, yang benar-benar tepat. Ia jadi berpikir keras, kalau begitu, aneh Tantai Miming itu. Itulah nama orang Hon. Kenapa dia memakainya sebagai Shi dan namanya sendiri? Sengajakah dia memakai nama sastrawan zaman dahulu itu? Tantai Miming beroman keren dan jelek, ia dapat disamakan dengan Tantai Biat Beng, tetapi tentang kepintaran dan penghidupannya tidak. Dia telah pergi dan tinggal di negara asing dengan memakai nama asing juga. Adakah ia mengandung sesuatu maksud? Yaitu ia ingin orang jangan hanya memandang ia dari romannya saja? Atau mungkinkah nama Miming itu ia pakai justeru untuk diartikan sebagai kenyataannya, yaitu untuk membuat musnah kerajaan Beng? Mungkinkah Tantai Miming bercita-cita demikian besar? Setelah beristirahat cukup, Intiong berbangkit untuk melanjutkan perjalanannya. Ia memasuki dusun Tantai Icun itu. Karena ia telah peroleh kesan, masih ia pikirkan halnya Tantai Miming. Ia ingat ketika malam itu ia serang si pangeran asing di Cengteng. Tantai Miming benar-benar kosan, tapi Miming tidak menurunkan tangan jahat terhadap dirinya. Ia ingat juga kepada Piebu di dalam rumah Tio Hanghu, waktu itu secara diam-diam Tantai Miming telah menghalau musuh. Ia jadi seperti dibikin pusing. Ah, sudahlah katanya kemudian seorang diri. Kenapa aku mesti pusingkan kepala bahwa dia Tantai Miming atau Tantai Biat Beng? Ia tertawa seorang diri, ia jalan terus. Hari waktu itu sangat panas, Intiong merasa sangat berdahaga, tenggorokannya kering. Ia hanya merasa aneh, kenapa tempat itu tidak seperti kebanyakan tempat di Kanglam, umpamanya Soh Wachiu dan Hangchiu, di mana banyak kedapatan warung teh atau arak. Sekarang, dia telah melintasi dua petak sawah di kiri dan kanannya, tapi tak tampak olehnya orang membajak sawah, di situ tidak ada warung teh atau arak. Mungkinkah Tantai Cun ini tidak ada penduduknya? Akhirnya Intiong tanya dirinya sendiri. Ia menengok kesana kesini, ia jalankan kudanya terus. Ia rasakan lehernya semakin kering. Syukur baginya, akhirnya ia tampak juga sebuah warung teh model paseban dan penjualnya adalah seorang wanita tua. Baharu sekarang ia bisa tertawa. Begitu jauh aku berjalan, baharu sekarang aku dapatkan tempat untuk minum teh, kata dia seorang diri. Syukur tidak semua tempat di daerah ini ada semacam dusun ini, kalau tidak, boleh aku anggap bahwa aku tengah membuat perjalanan di padang pasir. Tanda petik. Intiong tambat kudanya, ia memasuki paseban. Ada tamu. Anak Beng, tuangkan teh kata sinyonya tua, yang dengan manis menyambut tetamunya. Dari ruang dalam lantas muncul satu bocah wanita umur kira-kira 4 atau 15 tahun, ia membawa teh ke anserta cangkirnya, terus ia tuangkan teh hijau ke dalam cangkir itu, yang disuguhkan kepada tetamunya itu. Anak darah itu berpakaian kain kasar akan tetapi dia mempunyai kulit halus. Memang kanglam indah tanahnya, sekalipun penduduk desanya tak sembarang, pikir Intiong. Oleh karena iseng, Intiong ajak sinyonya tua bicara, ia tanyakan sinya. Kami di sini satu desa, semua penduduknya sitam tai, sahut orang tua itu. Untuk aku, cukup kau memanggilnya tam tai to anio. Selagi dua orang ini bicara, satu penunggang kuda lewat di depan pasban itu. Orang ini beroman kasar. Tanpa turun dari kudanya, dia bertanya dengan suaranya yang kaku, Eh, orang tua, ingin aku bertanya, adakah kemarin seorang mahasiswa yang menunggang kuda putih lewat di sini atau tidak? Mahasiswa berkuda putih pikir Intiong, yang menjadi kaget sendirinya. Tidak salah, orang mesti maksudkan Tio Tan Hong. Nyonya tua itu membuka kedua matanya lebar-lebar. Aku tidak dengar nyata dia sahuti. Penunggang kuda itu lompat turun dari kudanya. Aku tanya kau, adakah kau lihat seorang anak sekolah yang naik seekor kuda putih? Dia ulangi pertanyaannya, suaranya keras, seolah-olah menggetarkan genteng. Nyonya itu membuka matanya dan mulutnya ternganga, tetapi ia bungkam. Gusar penunggang kuda itu. Taruh kata kau tuli, tapi seharusnya kau dapat melihat dia berteriak. Dia bertindak masuk ke dalam pasban, agaknya dia hendak menjamret si nyonya tua. Intiong heran. Tidak dapat ia biarkan kejadian kurang ajar itu di hadapannya, maka itu, sebelum tangan kasar si penunggang kuda mengenai si nyonya tua, ia mendahului melonjorkan tangannya sendiri, untuk mencegah. Ia kerahkan tenaga dalam tailek kin kong ciu, karena mana, hampir saja penunggang kuda itu terpelanting. Dia jadi kaget, dia mengawasi dengan tidak berani bertindak kasar terlebih jauh. Intiong pandang orang itu, ia tertawa. Kalau mau bicara, bicaralah dengan baik-baik, untuk apa kau bergusar katanya. Nyonya tua ini kupingnya kurang sempurna. Tanda petik. Sebenarnya nyonya itu tidak tuli, tadipun ia dapat bicara seperti biasa dengan Intiong. Si anak muda mengatakan demikian hanya untuk meredakan suasana. Si nyonya tua tertawa mendengar perkataan orang itu. Kupingku ini aneh, kata dia. Kalau suara terlalu keras, aku tidak dapat dengar. Begitupun suara terlalu perlahan, aku tidak dapat dengar juga. Hanya suara yang tidak keras dan tidak perlahan, baharu aku dapat dengar nyata. Tadi kau menanya kenapa? Coba kau ulangi. Penunggang kuda itu kendalikan hawa amarahnya. Aku ingin menanya tentang seorang mahasiswa yang menunggang kuda putih. Demikian ia ulangi pertanyaannya, apakah dia telah lewat di sini? Oh, mahasiswa penunggang kuda putih kata si orang tua. Ya, benar. Kemarin ada seorang mahasiswa menunggang kuda putih, tepat pada waktu seperti ini telah lewat di sini. Dia malah telah meninggalkan pesan kepadaku, yaitu kalau ada orang yang menanyakan tentang dia, dia minta disampaikan undangannya pada orang itu untuk besok tengah hari pergi ke Sochiu guna membuat pertemuan di Koeiwaling, dia akan mengundang minum arak. Begitu dengar jawaban itu, tanpa berkata suatu apa lagi, si penunggang kuda lari kepada kudanya, lalu lompat naik ke bebokongnya, untuk segera dikaburkan. Sinyonya tua mengawasi sambil tertawa dingin. Anak Beng, kau catat dia berkata. Nona muda tadi, yang duduk di satu pojok sambil menyulam, menyahuti, sudah dicatat terus dia balik sulamannya, maka di situ terlihat sulaman dari tujuh tangkai bunga merah, ada yang benar, ada yang kecil. Ia pun menambahkan, inilah yang ketujuh. Intiong berdiam, ia merasa heran. Ia duga nyonya tua dan si nona muda itu bukan semelarang orang. Tapi ia tidak takut, ia percaya akan kepandainya sendiri. Maka itu, ia pun tidak ambil mumat pantangan kaum Kangowo untuk jangan lancang mencampuri utusan lain orang. Siapakah mahasiswa penunggang kuda putih itu demikian ia tanya. Dan dimanakah letak kau ayu alem? Nyonya tua itu pandang tetamunya, ia tertawa. Tuan, kau seorang baik? Aku suka memberi keterangan padamu, Ia jawab. Kau ayu alem letaknya di dalam kota Soa Chiu, itu adalah tempat untuk menghamurkan uang. Katanya dahulu, pada masa Tio Suseng menjadi kaisar di Soa Chiu, di sana ia telah membangun satu istana peristirahatan. Kemudian, ketika Tio Suseng terbinasa dalam peperangan, Kau ayu alem disita pembesar negeri, sebab dipandang sebagai milik pemberontak, lalu dijual. Sekarang ini pemilik dari Kau ayu alim itu adalah Kyutau Sai Chiu Intian Sesi Singap berkepala sembilan, dia membuatnya menjadi taman yang besar, menjadi tempat pelesir dan judi, hingga dia mendapat untung besar terdiri dari uang tak halal, uang itu terus dipakai membeli sawah dan tanah, sampai dia membelinya ke kecamatan Gowikuan ini. Begitulah, tanah di dusun Tamtaicun ini, dalam sepuluh bahagian, tujuh atau delapan bahagian telah menjadi kepunyaannya. Jikalau begitu, Kyutau Sai Chiu itu adalah okpa besar kata Intiong. Dia menyebutnya okpa, hartawan jagoan, bagaimana mengenai si mahasiswa berkuda putih? Apakah hubungannya dengan dia itu? Nanti aku jelaskan, sahut sinyonya tua, yang suka berbicara dengan anak muda ini. Tempat di mana pasabanku ini berdiri adalah tanah miliknya Kyutau Sai Chiu, setiap bulannya dia pungut sewa sebanyak 3 C6 Cie. Mengenai sewa tanah itu, kami sudah berhutang 3 bulan. Kemarin Kyutau Sai Chiu mengirimkan dua guru silatnya, mereka ini memaksa hendak membawa anak beng untuk dijadikan budak, katanya sebagai tanggungan dari hutang kami itu. Kebetulan tengah kita berbicara, si mahasiswa penunggang kuda putih itu lewat di sini, dia singgah, begitu dia ketahui duduknya perkara, dia lantas tolongi kami membayar hutang itu. Itu belum semua, dia juga telah menghajar kedua guru silat itu hingga mereka sung sang sumbel. Si nona muda tiba-tiba campur bicara, tetapi, ibu, si mahasiswa itu tidak memukul orang itu. Sebaliknya kedua guru silat itu yang memukul padanya. Ah, sungguh menarik hati. Baharu saja kepalanya kedua guru silat itu mengenai tubuh si mahasiswa, lantas mereka menjerit kesakitan, sama sekali tidak terlihat si mahasiswa membalas menyerang, tahu-tahu kedua guru silat itu rubuh terguling-guling. Ketika kemudian mereka dapat merayap bangun, aku lihat kepalan mereka menjadi bengkak matang biru, sebesar mangkok. Tuan, kau tentu banyak pengalaman, luas pengetahuanmu, tahukah kau ilmu silat apa yang digunakan si mahasiswa itu? Aku tidak tahu, jawab Pinti Yong, sekalipun ia tahu betul, si anak muda pasti telah menggunakan tipu silat si patiat atau sebangsanya yang lihai. Kedua guru silat itu tidak berdaya, cuma mulutnya yang besar, kata si nyonya tua. Begitulah terhadap si mahasiswa berkudak putih itu, mereka menantang, katanya, jikalau kau benar laki-laki, pergilah ke Koei Wa Lim untuk menemui Kyo Tau Sai Chu kami. Atas itu, si mahasiswa tertawa besar, sambil tertawa melenggak, dia jawab, lagi dua hari, akan aku pergi menemui dia. Hendak aku lihat, bagaimana galaknya Kyo Tau Sai Chu itu. Inti Yong heran. Ia jadi berpikir, Tio Tan Hang pergi ke Soe Chu terang-terang untuk mencari harta benda leluhurnya, kenapa sekarang dia mencampuri urusan ini? Dia telah bertentangan dengan satu okpa besar, apa dia tidak khawatir rahasianya nanti terbuka? Jikalau dia hendak berbuat baik, sudah cukup bila dia menghajar kedua guru silat itu dan menolong melunaskan hutang sewa tanah nyonya tua ini dan anaknya. Di kolong langit ini, bangsa okpa sangat banyak dan tak akan habis. Dengan dihajar saja. Bukankah dia mempunyai urusan sangat penting, kira bagaimana dia dapat dengan gampang berlaku usilan? Berpikir sampai di situ, Inti Yong tetap tidak mengerti. Ia ingat, Tio Tan Hang itu cerdik sekali, tindak tanduknya senantiasa secara rahasia, yang mengandung maksud dalam dan sukar diduga-duga. Sinyonya tua belum bercerita habis, maka itu dia menambahkan, mahasiswa penunggang kudak putih itu, setelah menghajar kedua guru silat hingga mereka itu kabur pergi, sudah lantas berkata kepadaku, pergi kau beritahukan semua orang lelaki di desamu ini, titahkan mereka untuk pergi ke Kewa Lim guna menyaksikan keramaian, di sana aku mempunyai uang untuk dibagi-bagikan kepada mereka. Tuan, kau tentu tidak menghendaki uangnya itu, sebaliknya, kau tentu sudi menonton keramaian, bukan? Inti Yong Manggut. Sudah lama aku dengar perihal keindahan taman-taman di Soa Chiu, ia menyahut, kebetulan akan ada keramaian, sudah pasti aku suka pergi ke sana. Habis berkata, ia membayar tehnya sambil melirik kepada si Nona muda, maka terlihatlah olehnya, Nona itu sudah menyulam bunga merah yang kedelapan. Inti Yong kaburkan kudanya, yang dapat lari keras, sebelum matahari terbenam, dia sudah sampai di Soa Chiu. Yang pertama ia lihat adalah jalan besar yang lantainya berbatu besar kecil dan berwarna berlang, yang teratur rata dan rapih, sedang rumah-rumah nampaknya indah, umumnya berbeda daripada yang biasa terlihat di lain-lain kota. Juga terdapat banyak pohon-pohonan, umpamanya pohon-pohon Gowitong dan Yang Liu, yang muncul keluar dari tembok-tembok pekarangan. Rumahnya di mana-mana terdapat taman. Jadi Soa Chiu beda jauh sekali daripada gulun pasir. Diam-diam ia menghela nafas dan berkata dalam hatinya, benarlah perkataan, Seng Yeoetian Tong, Hei Yeoesou Hang. Tanda petik. Seng Yeoetian Tong, Hei Yeoesou Hang berarti, di atas langit ada sorga, di muka bumi ada kota-kota Soa Chiu dan Hang Chiu. Berhubung dengan tugasnya, In Tiong lantas pergi ke kantor sunbu. Ia minta keterangan tentang tujuh pahlawan dari kota raja, yang diperbantukan kepadanya. Ia dapat kenyataan, belum satu dari ketujuh orang itu yang tiba. Tapi ia mesti menjalankan tugas, tanpa pembantu, ia suka lantas bekerja. Bukankah ia telah mendengar halnya Tio Tan Hong, kemana tujuan si mahasiswa berkudap putih itu? Begitulah, malam itu ia beristirahat, lalu besok paginya, dengan dandan sebagai rakyat jelata, ia menuju ke Koai Wa Lim, Taman Penglipur. Koai Wa Lim terletak di luar kota Soa Chiu sebelah utara. Itu adalah satu taman yang luas. Begitu sampai di pintu, orang dapatkan lorong yang panjang, yang banyak tikungannya, sedang di kedua belah temboknya, terdapat banyak sekali tulisan-tulisan zaman dulu. Rupanya pemilik taman tak tahu kero melindungi huruf-huruf itu, waktu itu banyak huruf yang telah gugur dan tampaknya tak tegas lagi. Intiong tidak mengenal tulisan-tulisan bagus itu tetapi ia menyayangi, ia menghela nafas. Setelah melewati lorong, di kiri dan kanan lantas tampak pelbagai macam pohon, pohon kayu dan bunga, bambu dan tumpukan-tumpukan batu, yang merupakan gunung buatan, ada selatnya, empang teratai dan pasebannya, yang semuanya indah. Yang disayangi ialah di mana-mana dalam taman itu terdapat tempat-tempat perjudian, ada banyak pelancongnya, hingga di situ berisik dengan teriakan-teriakan mereka itu. Tentu saja, suasana itu tak tepat dengan keindahan taman. Diam-diam Intiong memasang mata. Dengan lantas ia dapat kenyataan, di mana-mana terdapat orang-orang sebagai si tukang pukul, yaitu gundal-gundal. Rupa-rupanya Kyutaw Sai Chu sudah bersedia-sedia untuk menyambut tantangan si mahasiswa berkuda putih, karenanya dia telah menyiapkan orang-orangnya itu. Dengan sikapnya sebagai pelancong biasa, Intiong cari satu tempat di mana ia dapat memperhatikan sesuatu sambil duduk beristirahat, akan tetapi, sampai lewat tengah hari, ia masih belum tampak Tio Tan Hang muncul. Mungkinkah, karena sesuatu hal, Tan Hang mengadakan perubahan dengan mendadak, hingga ia tak datang hari ini ia menerka-nerka. Justeru ia tengah menduga-duga, apa yang menjadi sebab hingga Tan Hang gagal menetapi janji, tiba-tiba kelihatan serombongan orang mendatangi dengan suara yang berisik. Yang menjadi kepala adalah seorang berumur 50 tahun, yang mukanya berewokan. Kyutaw Sai Chu, hari ini aku datang untuk bertaruh denganmu, untuk main, guna melewatkan waktu yang terluang begitu terdengar suaranya yang besar dan nyaring. Sejenak saja, taman menjadi sunyi, semua orang berhenti berjudi. Intiong lantas dengar beberapa orang bicara berbisik. Antaranya ia dengar nyata, Liong Pang Chu dari Heliong Pe telah tiba. Teranglah dia mempunyai maksud untuk merubuhkan panggung Kyutaw Sai Chu. Maka lantas juga kita akan menyaksikan keramaian. Tanda petik. Intiong menjadi haran. Inilah diluar dugaannya. Dia muncul di situ untuk menantikan Tio Tan Hong, siapa tahu sekarang telah datang Liong Pang Chu, ketua Liong atau naga, dari Hai Liong Pang atau kawanan naga laut. Dari pendengaran terlebih jauh, ia percaya Hai Liong Pang Pang Chu itu mesti ada salah satu okpa dari kota Soho Chiw. Dari sebelah depan, menghadapi rombongan Hai Liong Pang itu, dari antara rombongan orang banyak, yang lantas membuka jalan, kelihatan munculnya satu orang yang tubuhnya kasar, alisnya tebal, matanya besar. Dia mengenakan tungsa, baju panjang, yang dilapis dengan makwa, semacam rompi, atau baju pendek tanpa tangan. Dia unjuk sikap sebagai satu anak sekolah, yang lemah. Lembut, tetapi dendanannya tak tepat dengan romannya dan lagaknya. Ia pun diiringi tujuh atau delapan busu, guru silat. Ia maju menghampiri Liong Pang Chu, terus dia angkat kedua tangannya, lalu dirangkapkan, untuk memberi hormat. Liong Pang Chu, hari ini angin apa telah meniupkah sampai di sini? Dia tanya. Dia mencoba bersikap ramah-tamah. Silakan duduk, silakan duduk. Mari kita minum teh, eh, anak-anak, lekas kamu perintahkan supaya lekas disajikan beberapa rupa kue. Orang telah bersikap manis tetapi si Liong Pang Chu, dengan romen keren, membawa sikap dingin. Kiu Tau Sai Chu, hari ini aku ketagihan, demikian jawabnya, maka itu sengaja aku datang kemari, untuk bertaruh denganmu. Untuk minum teh, jangan kau kesusu, marilah kita bertaruh dahulu. Nampaknya Kiu Tau Sai Chu Intian seagak juri terhadap ketua dari Hai Liong Pang itu, dia diperlakukan demikian kasar dan dingin, masih dia bisa tertawa manis. Kita berdua bersahabat, untuk apa kita membuat renggang persahabatan itu berkata ia, dengan sabar. Kau hendak menitahkan apa? Titahkanlah asal saja yang adikmu sanggup kerjakan. Ketua Hai Liong Pang itu kembali tertawa dingin. Lao In, siapa yang membuka rumah makan, mustahil diajari terhadap perut besar dari tetamu-tetamunya begitu dia menjawab. Kau telah membuka rumah judi, mana dapat kau tolak aku yang telah datang untuk turut adu peruntungan? Apakah kau khawatirkan aku tidak punya uang? Kau tanyakan padaku, apa yang aku hendak titahkan padamu? Nah, aku menghendaki kau berjudi dengan aku. Kau sanggup melakukan ini, bukan? Habislah kesabaran dari intian sok. Mukanya menjadi pucat. Maka berkatalah ia, setiap orang ada mukanya, setiap pohon ada kulitnya, karena kau telah mendesak aku di muka orang ramai ini. Tidak ada jalan lain, terpaksa aku temani kau. Baiklah. Kau hendak bertaruh apa? Main dadu paling menyenangkan sahut liongpang cu. Kita lempar dadu, eh, lao kue, eh, tanganmu dingin, mari kau wakilkan aku melemparnya, dan kau, lao rin, apakah kau hendak melemparkan sendiri atau diwakilkan oleh guru besarmu? Setelah mengucap demikian, dari rombongan hai liongpang muncul satu orang tua kurus kering yang romannya tak luar biasa, sambil membuka kopiah kulitnya, dia berkata kepada Intian Sok, aku kue, hong, to aku, terimalah hormatku. Selama dia belum membuka kopiahnya, orang tua itu memang beroman biasa, akan tetapi setelah kepalanya tak bertutup lagi, dia membuatnya semua orang heran. Nyata dia mempunyai rambut yang semuanya berwarna merah, rambut itu kusut seperti awan, numpuk di betok kepalanya. Inti Ong malah terkejut, karena ia kenali orang tua itu. Ah, kiranya dia adalah Ang Hoat Fauliong Kwe Eh Hang, kata dia dalam hatinya. Dia pun heran. Kenapa dia datang kemari? Kwe Eh Hang adalah pahlawan dorna kebiri Ong Chin, dalam seluruh tahun, dia keram diri di dalam gedung Sulae Taikam Si Ong itu, karena tugasnya adalah melindungi diri si Taikam. Jarang sekali dia pergi kemana-mana, maka itu jangan kata orang Kang Ho jarang mengetahui dia, malah pahlawan atau guru-guru silat di kota raja sendiri, tak banyak yang pernah melihat dia. Keistimewaannya adalah rambutnya yang merah itu. Inti Ong juga belum pernah melihat Kwe Eh Hang, ia hanya pernah mendengar dari Tio Hang Hu, baharu sekarang, ia melihat untuk pertama kalinya, sesudah orang perkenalkan diri sambil membuka kopiahnya. Oleh karena rambutnya juga, Kwe Eh Hang telah memakai julukan itu, Ang Hoat Yau Leong, sinaga siluman rambut merah. Inilah aneh, Inti Ong berpikir pula. Ong Chin telah menjadi hartawan, kenapa dia utus pahlawannya datang kemari untuk dengan satu okpa merebut sebuah taman? Dan Kwe Eh Hang sendiri. Karena kedudukannya sebagai pahlawan Dorna, tidak sepantasnya dia menjadi kawan atau pembantu seorang Pang Chu. Benar-benar aneh sementara itu, Kiu Tau Sai Chu Intian setelah menjawab Leong Pang Chu. Oh, Kwe Eh Su Hu yang mewakilkan kau katanya. Baiklah, aku tidak akan memakai wakil, aku akan turun tangan sendiri. Leong Pang Chu itu lantas saja tertawa terbahak-bahak. Bagus serunya. Di sini ada cek seharga 10 laksatel. Inilah cek dari Bang Besar. Kau lihat biar tegas. Dengan satu dadu, aku bertaruh 10 laksatel perak. Di tanganku tidak ada uang demikian banyak, berkata Intian Se. Leong Pang Chu tertawa pula, sampai dah melenggakan kepalanya. Apakahkah sangka aku tidak tahu tentang kekayaanmu di Akata? Sawah, kebun dan toko-tokomu berharga 40 laksatel, dan taman Koei Walim ini juga berharga 40 laksatel, jadi dengan begitu, kau mempunyai pokok berjudi 80 laksatel. Maka itu, janganlah kau khawatirkan suatu apa. Tanda petik. Intian Se menjadi mendongkol. Tapi ia tertawa bergelak. Oh, kiranya kau memikir untuk memiliki Koei Walim ini dia. Kata. Ah, jangan kau mengatakan demikian. Apa benar, sebelumnya kalah, kau sudah ceritanya Leong Pang Chu. Aku khawatir kau tak akan berhasil dengan maksudmu, Intian Se baliki. Baiklah. Silakan periksa dulu dadunya. Kuei Hang lantas periksa dadu itu. Kuei Toako, dadu itu tidak palsu bukan Leong Pang Chu tanya kawannya. Kuei Hang tidak menyahuti, dia hanya angsurkan dadu kepada Intian Se. Kiu Tau Sai Chu, kau adalah tuan rumah, silakan kau yang mulai kata ia. Intian Se sambuti biji-biji dadu itu, segera saja ia lemparkan sambil berseru, satu. Lantas menam biji dadu itu berputaran di dalam bangkok yang besar dan cekung. Dan menyusul itu, seorang membuka suaranya, dua, enam, satu, empat. Enam belas. Toa. Dalam perjudian dadu itu, angka terbesar adalah delapan belas, maka itu, untuk mendapatkan biji enam belas pun sukar, meski demikian, Intian Se telah menyeka keringat dingin ketika ia kata kepada lawannya. Nah, orang Shikwe, kau susulah aku. Orang tua berambut merah itu bersenyum, dengan sikap sangat tenang, diaraup semua biji dadu itu, kemudian dengan lekas dia gerakan jeriji-jeriji tangannya, lalu dilemparkan. Segera tukang tunggu biji pun berseru, dua, enam, satu, lima. Tujuh belas. Toa dengan mengatakan Toa, bandar maksudkan angka besar. Para Skiu Tau Sai Chu menjadi pucat. Ha, ada saitannya dia berseru. Mari, lagi satu kali. Baik sambut si orang tua rambut merah. Kali ini kita bertaruh dua puluh laksatel. Tangan Tian Se berkeringatan, suaranya pun agak gemetar ketika ia berteriak, itso berbareng dengan itu, biji-biji dadu pun telah dilemparkan. Bandar lantas perdengarkan suaranya seperti biasa, dua, enam, satu, lima. Bagus. Kembali tujuh belas. Mendapat angka tujuh belas berarti kemenangan hampir pasti, maka itu kali ini Intian Se tampak bersenyum. Seperti lagaknya tadi, si orang tua tidak mengatakan sesuatu, dengan tenang ia rop gambar biji-biji dadu itu, untuk segera dilemparkan, nampaknya ia seperti acuh-ta'acuh. Para hadirin segera berubah parasnya. Bandar pun berteriak, tiga merah, empat. Itsek. Itsek itu, satu warna, apapun warna merah, adalah angka paling besar. Si orang tua berambut merah tertawa, dia kata dengan sabar, kau memanggilnya, dia tidak datang. Aku tidak memanggil, dia justru datang. Nah, mari kita main terus. Kali ini taruh hanya empat puluh laksatel. Intian Se menyeringai, tapi ia terima tantangan itu. Merah urat-urat didahinya. Sekarang, kau yang melempar lebih dulu di akata. Baik sahut si orang tua muka merah itu. Akan aku melempar lebih dahulu. Kali ini kue hangrop biji-biji itu untuk digenggam dengan kedua tangannya, ketika hendak dilemparkan, tangannya digoyang-goyangkan dulu. Begitu lekas biji-biji itu berhenti berputaran di dalam mangkok, suasana di sekitarnya menjadi sunyi-senyap. Parasnya Intian Se pun menjadi pucat. Hanya berselang sejenak, bandar perdengarkan suaranya, 3x6. 18, merangkap Itsek. Tongsat. Kalau Itsek hanya serupa warna saja, untuk berbagai macam angka, adalah Itsek dengan angka 18, merupakan batas tertinggi, dengan begitu permainan tak dapat dilanjutkan, karena angka itu tidak dapat disusul lagi. Toa adalah besar, tetapi tongsat adalah terbesar, habis semua. Setelah kesunyian, lalu timbul kegemparan, suara orang ramai menjadi berisik. Semua orang menjadi heran dan kagum terhadap si orang tua rambut merah itu. Kenapa tangannya orang tua ini demikian sun, begitu mujur? Adalah Intiong seorang, yang melihat gerakan tangannya Kwe Eh Hang yang mengetahui sebab-sebabnya kemenangan Ang Hoat Yau Liyong. Kalau dalam melepaskan senjata rahasia, seorang ahli dapat merdeka mengarah kemana dia suka, begitu juga dalam hal melemparkan biji-biji dadu. Kwe Eh Hang rupanya seorang ahli, maka ia dapat menguasai biji-biji itu. Intian Sok tak dapat melihat rahasia kepandayan Kwe Eh Hang itu, karena ia adalah seorang kangungu kenamaan, ia terima kekalahan itu, maka, dengan hati seperti disayat-sayat, dengan meringis, dia kata kepada lawannya, baiklah, orang Siliong, Kwe Ewa Lim ini menjadi milikmu. Tanda petik. Pokokmu sama sekali 80 laksatel, berkata Liong Pangcu, sekarang kau kalah 70, masih ada kelebihannya 10 laksa, dengan begitu kau masih dapat kembali 10 laksatel itu, katakanlah, kau kehendaki sawah, kebun atau uang kontan. Orang Shin, dengan punyakan 10 laksatel, kau masih terhitung orang hartawan juga. Kau lihat, aku tidak berlaku kejam, masih aku pandang padamu. Sudahlah, jangan bicara terlalu banyak si orang tua berambut merah menyelak. Sekarang aku berikan ketika, yaitu sebelumnya matahari terbenam, kamu sudah mesti pindah dari Kwe Ewa Lim ini. Kembali muka Tianse menjadi pucat. Nyata sudah bahwa ia telah diusir. Akan tetapi, sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu, tiba-tiba terdengar satu suara tertawa tegas, disusul dengan kata-katanya orang yang barusan tertawa itu, tunggu dulu. Aku juga hendak turut bertaruh. In Tiong segera menoleh, lalu di depan matanya berkelebat Tio Tan Hang dengan pakaian serba putih. Tan Hang itu segera muncul dari antara rombongan orang banyak. Dengan sendirinya In Tiong. Menyesal karena ia lupa, saking tertarik pada permainan dadu, ia sampai lengah memperhatikan pemuda yang ia mesti cari itu. Entah sejak kapan pemuda itu telah berada di antara mereka. Kiu Tau Sai Chu In Tiong se membuka dengan lebar kedua matanya ketika ia menoleh kepada anak muda itu, karena dari orang-orangnya ia dapat melukiskan gromen orang dan potongannya, maka taulah ia, dia ini adalah si mahasiswa berkuda putih yang telah perhina kedua guru silatnya. Tapi ia baharu saja kalah berjudi, sekarang pemuda ini hendak menggantikan tempatnya, ia mencoba menguasai dirinya. Ingin ia ketahui, apa yang orang akan perbuat. Maka itu ia berdiri diam di tempatnya, untuk jadi penonton saja. Tio Tan Hang dan dan dengan perlente, lagaknya sebagai satu pemuda hartawan atau anak orang agung, begitu ia sampai di Sowa Chiu, segera ia menjadi perhatiannya kawanan Hai Liyong Pang, segera juga beberapa orang Hai Liyong Pang itu menguntit ia hingga di hotel. Karena lihainya, Tan Hang tahu bahwa ia telah dikuntit orang, ia lalu sengaja bersikap berpura-pura tak mengetahuinya, sengaja ia keluarkan barang-barang permata yang ia bekal, ia seperti pertontonkan itu. Beberapa orang Hai Liyong Pang itu terdiri dari orang-orang berpengalaman, mereka jadi curiga, karenanya, tidak berani mereka lancang turun tangan, mereka lantas kembali untuk memberi laporan kepada ketua mereka. Pada waktu itu, Liyong Pang Chiu telah berkeputusan akan memiliki Koi Ai Wa Ling, untuk bertindak, ia tunda dulu hal si anak muda asing ini, yang ia ingin ketahui jelas asal-usulnya, maka tidak ia sangka, baharu ia selesai berurusan dengan intian sek. Si anak muda justeru muncul di antara mereka, malah dia ditantang bertaruh. Ang Ho At Yau Liyong lirik anak muda ini. Kau hendak bertaruh berapa banyak? Dia tanya. Dia tidak tunggu lagi putusan ketuanya. Kau sendiri, mempunyai pokok berapa? Tan Hang balik, tanya. Ia menanya sambil tertawa, sikapnya wajar, tenang. Liyong Pang Chiu mendahului orang memberikan jawaban. Pokokku adalah benda miliknya Tuang Ing ini. Ia jawab sambil tertawa dingin. Oh, kalau begitu kata Tan Hang sabar, berikut Tuang Kontanmu 10 laksatel, semua cuma terdiri dari 90 laksatel. Baiklah, untuk iseng-iseng, guna melewatkan waktu senggang, suka aku bertaruh dengan kau. Untuk permulaan, berapa kau hendak bertaruh? Tanya si orang tua rambut merah. Tampaknya si naga siluman rambut merah tidak sabaran. Tan Hang bersenyum, dari sakunya ia keluarkan serenceng mutiara, bentuk mutiara itu bundar-bundar dan besar-besar, semuanya bercahaya, maka teranglah sudah, semua mutiara itu tulang dan indah, mahal harganya. Pada remceng itu pun dibandulkan sebuah permata lain, yang sinarnya hijau mengkilap dan membuatnya silau siapa yang memandangnya. Wang tarohanku adalah mutiara dan permata ini, kata Tan Hang sambil tunjukkan barang berharga itu. Coba kamu taksir sendiri harganya ini. Leong Pangcu sambuti rencengan mutiara berikut batu permata itu, ia memeriksanya dengan teliti. Kita di sini biasa bertaruh secara pantas, Ia berkata kemudian, mutiaramu ini ada seratus biji, setiap bijinya sama besarnya, tidak ada cacatnya, inilah mutiara yang sukar dicari timpalannya. Menurut taksiran, setiap biji mutiara ini berharga seribu lima ratus tel perak, tetapi karena ada seratus biji, harganya mesti dinaikkan sedikit. Aku hitung untuk dua puluh laksa tel. Ah, kau tahu juga harga barang kata Tan Hang. Bagaimana dengan batu permatanya? Batu hijau ini jarang didapatkan, sahut Leong Pangcu, tentang permata ini, tidak dapat aku menaksirnya. Bagaimana kalau sepuluh laksa tel? Sebenarnya buat sepuluh laksa tel masih kurang sedikit, kata Tan Hang. Akan tetapi kita hendak bertaruh, baiklah, aku tidak hendak memberi harga terlalu tinggi. Kau hitung semua tiga puluh laksa tel, akur. Mari dengan tiga puluh laksa tel kita bertaruh untuk satu kali lempar. Kecocokan telah didapat, maka orang hendak lantas mulai. Bandar sudah lantas keluarkan dadu yang baru. Tan Hang menangkan undian. Kalau aku yang melempar terlebih dahulu, lantas aku dapat itsek atau angka delapan belas, kau lantas tidak punya ketika untuk melempar lagi, berkata Tan Hang. Tidak ingin aku menang secara begitu rupa, sebab kalau kau kalah, kau jadi tidak puas, kau penasaran. Nah, kau boleh melempar lebih dahulu. Intiong telah memasang kupingnya, ia menjadi haran. Ilmu melepas senjata rahasia dari Tan Hang sukar tandingannya di dalam dunia ini, ia berpikir, kalau dia yang melempar lebih dulu, sudah pasti dia yang bakal menang. Sekarang dia suka mengalah dari Ang Hoat Yau Liyong, ada kemungkinan dia nanti kalah. Tanda petik. Si orang tua rambut merah tidak berlaku sungkan, dia terima baik usul itu. Dia pulantas rop biji-biji dadu itu. Dia rasakan biji-biji itu terlebih enteng, tetapi dia tidak pedulikan itu. Dia rop dengan kedua tangannya, terus saja dia lemparkan. Cepat sekali dalam mangkok terlihat tiga biji berhenti bergerak, ketiga-tiganya menunjukkan angka enam dan tiga biji lainnya masih berputaran. Dengan kedua matanya si orang tua rambut merah mengawasi tajam kepada ketiga biji itu. Sebentar kemudian, dua biji pun tak berputaran lagi. Juga kedua biji ini menunjukkan, angka enam. Pada para si orang tua lantas tersungging senyuman. Hebat biji angka enam itu, yang membuat hati semua orang tegang. Dialah yang berputar paling lama. Pada saat dia hendak berhenti, dia perlihatkan angka enam, tetapi tiba-tiba, dia berputar satu kali lagi dan berhenti menjadi angka lima. Dua enam, satu lima teriak bandar. Tujuh belas. Toal. Adalah keinginan si orang tua rambut merah akan mendapatkan semua biji angka enam, supaya itsek, serupa warnanya, tetapi angka tujuh belas pun sukar didapat, ia terpaksa mesti merasa puas. Tujuh belas ya tujuh belas, tidak apa, kata dia, menghibur diri. Sekarang kasusulah ia tambahkan kepada lawannya. Tio Tan Hong raup biji dadu itu. Tujuh belas sukar untuk disusul, kata dia. Ia angkat kepalanya, akan memandang ke langit. Ia tidak lantas mulai. Suasana menjadi sunyi, sebab semua perhatian tertarik padanya. Sekarang aku mulai, kata dia, lalu dengan tiba-tiba, tanpa perhatian, dia lempar biji ke dalam mangkok. Semua orang menjadi tegang, tak terkecuali si orang tua berambut merah. Dia malah pentang lebar kedua matanya. Begitu lekas biji-biji dadu itu berhenti berputaran dan terletak diam, segera terdengar suara si bandar, sepasang empat, dua lima, lagi sepasang enam. Siai Gowlak Coansat. Siai Gowlak, dua empat, dua lima dan dua enam, itu artinya Coansat, kemenangan penuh. Semua orang heran, kecuali Intiong. Orang heran, sudah si orang tua rambut merah demikian mujur, sekarang ada Tan Hang yang sangat beruntung. Kwe E Hang mendolong, ia heran bukan main. Ia mempunyai ilmu Tok Liong Chiang, yaitu tangan naga beracun, dirangkap dengan kepandayan Tok Liong Teng, ilmu melepaskan senjata rahasia paku naga beracun, itulah kepandayan yang membuatnya ia peroleh julukan Ang Hoat Yau Liong si naga siluman rambut merah. Itu juga, kepandayan yang membuatnya dapat permainkan biji-biji dadu sesukanya, hingga ia peroleh kemenangan atas Intian Sek, hingga Hai Liong Pang dapat menduduki Koei Wa Lim. Tapi kali ini, ia rubuh di tangannya Tio Tan Hang, orang yang ia tidak kenal. Tentu saja ia tidak ketahui, selagi Tan Hang raup semua biji, biji-biji itu sudah lantas digenggam begitu rupa. Atas kemenangan itu, Tan Hang perlihatkan romen biasa saja. Dengan tenang, dia kata, berikut kemenangan ini, pokokku sekarang berjumlah 60 laksatel. Nah, semua itu aku pakai untuk bertaruh pula. Si orang tua berambut merah cuma bersangsi sebentar, atau lantas ia berikan penyahutannya, baik, akan aku lawankah satu kali lagi. Sekarang kaulah yang melempar terlebih dahulu. Mendengar sambutan itu, Intong menjadi haran. Ia herankan si orang tua. Ia pikir, setelah kekalahannya itu, apa benar orang tua ini tak menginsiafi sebabnya? Kalau dia insiaf artinya dia tahu, kenapa sekarang dia berani melawan pula dengan suruh Tan Hang yang melemparkannya lebih dulu? Tan Hang tertawa yang dia disuruh melempar lebih dahulu. Kau suruh aku yang melemparkan lebih dahulu, baik ia kata. Aku harap kau tidak menyesal di belakang. Ia lantas raup ke enam biji dadu itu, lalu dilemparkan pula seperti tadi, tanpa aksi, tanpa memperhatikan pula. Lantas ke enam biji itu berputaran. Si orang tua rambut merah mengawasi semua biji itu, tiba-tiba ia berseru, satu. Hampir pada waktu yang sama, ke enam biji itu berhenti berputar. Bandar pun segera berseru, sepasang dua, satu-satu lima si orang tua lantas tertawa. Kiranya lima yang bau kata dia. Untuk permainan dadu itu, angka terbesar adalah delapan belas, yang terkecil ialah empat. Sekarang Tan Hang dapat angka lima, itu sudah berarti kekalahan pasti. Tetapi Inti Hang ketahui sebab musabatnya angka itu. Kwe Hang telah menggunakan ilmu hembusan napasnya toang seng cinbut, yaitu dengan suara menggempur barang. Ah, kali ini Tan Hang mesti kalah, kata ia dalam hatinya. Ia tidak bisa campur mulut kendati ia tahu orang main curang. Di tempat main dadu, orang tidak dilarang untuk berseru-seru. Sekarang datang giliran si orang tua rambut merah. Tampaknya ia sangat gembira. Dengan sebatiarob biji dadu itu, terus ia lemparkan, hingga mangkok itu perdengarkan suara nyaring. Selagi biji berputaran, Tan Hang mengawasi sambil tertawa berkah-kahkan. Bandar pun segera menyebutkan angka-angkanya, sepasang satu, satu dua, empat. Empat ketika ia ulangi empat itu, suaranya gemetar, suatu tanda ia kaget sekali. Tan Hang kembali tertawa besar. Ha, kiranya empat busuk dia berkata. Muka si orang tua menjadi putih bagaikan lilin, kekalahannya ini berarti ia pun kalah dalam hal ilmu melepaskan senjata rahasia. Tan Hang jetrikan dua jari tangannya, dia tertawa. Seluruh kekalahanmu berjumlah 90 laksatel, dia kata. Kau telah menghabiskan pokokmu, cek, tanah milik, berikut kuei walim ini, sekarang menjadi kepunyaanku si orang si Tio. Dengan sekonyong-konyong saja kyu tau sai cu intian si lompat bangun, sebelah tangannya menyambar, menjambak ke arah pundak Tan Hang. HRN. Kau penipu. Kau berani merampas aku punya kuei walim. Dia berteriak. Tapi dia baharu berteriak atau segera dia menjerit aduh disusul dengan rubuhnya tubuh, menggeletak di tanah. Tio Tan Hang tertawa sambil berseru, Hai, kuku singa patah. Orang semua mengawasi intian sek. Mereka lihat kelima jarinya si singa kepala sembilan telah patah dan berdarah-darah, orangnya pun pingsan. Menampak demikian, semua gundalnya Tian Se lantas maju menyerang. Fui. Tidak tau malu teriak Tan Hang. Siapa suka berjudi, dia mesti terima kekalahan. Aku pun menangkan kuei walim ini bukan dari tangannya si orang siin ini. Mulut Tan Hang bersuara, tubuhnya pun bergerak, diturut dengan gerakan kaki dan tangannya, yang lincah dan sebat, hingga di lain saat, semua gundal Kiu Tau Saitu telah rubuh terguling. Si orang tua berambut merah keluarkan sebelah tangannya secara tiba-tiba. Kiu Tau Saitu, jangan kau bikin malu kaum Kang Ong satu, dia berseru. Teriakan itu terang ada bantuan untuk Tan Hang menegur Tian Sek. Tapi di mulut lain, di tangan lain, tangan jahat Ang Hoat Yau Liong justeru bergerak ke arah si pemuda berpakaian putih. Tan Hang sangat celi matanya, sangat cepat gerakannya, melihat tangan orang bergerak ke arahnya, ia menghibas dengan tangan bajunya, hingga tangan jahat itu, tangan naga beracun, nyasar dari sasorannya. Nah, itulah baharu kata-katanya satu laki-laki kata Tan Hang sambil tertawa. Ia tetap bawa sikap seperti tak tahu bahwa orang telah menyerang ia secara curang. Kemudian ia ambil air teh dingin, yang terus diirup, untuk disemburkan ke mukanya Intian Sek, hingga di lain saat, orang si ini itu telah sadar dari pingsannya. Liong Pang Chu lantas saja berkata, Kiu Tau Sai Chu, kali ini kita harus mengaku kalah. Baiklah kau pergi ke Hai Liong Pang, untuk menjadi Hyo Chu satu. Kita lihat saja nanti, berapa lama dia dapat kuasai Kui Wa Lim ini. Ketua dari Hai Liong Pang ini juga satu ahli silat, mendapatkan Kui E Hang bukan tandingan orang, ia sengaja bawa sikap sebagai seorang kangung sejati, yang akui kekalahan setelah kena dipecundangkan orang. Tan Hang tidak pedulikan lagak orang, dia hanya kata kepada Intian Sek, Kiu Tau Sai Chu sekarang kau keluarkan surat-surat tanah serta uang kontenmu. Intian Sek tengah mengobati jari-jari tangannya, dia sedang menunduk. Akan aku turut perintahmu, ia menjawab. Kau harus bersikap hormat, Tio Tan Hang peringatkan. Aku tahu berapa banyak tanahmu dan bandamu, maka jikalau kau main gila, meskipun kau mempunyai sepuluh kepala, semua kepala itu akan aku tebas kutung. Eh, siapakah di antara kamu yang suka mengangkut barang-barang? Dalam sekejap saja serombongan orang telah memajukan diri sambil bersurak. Mereka nyata sebagian adalah penduduk Tam Tai Chun, sebagian penduduk melarat dari kota Soe Chiu. Memang sejak siang-siang Tan Hang telah pesan mereka berkumpul di taman Koei Wa Lin itu. Tan Hang bertindak tegas. Ia bakar hangus semua surat-surat tanah Kiu Tau Sae Chiu, untuk menghabiskan semua haksi Ok Pa, sedang uang kontan Ok Pa itu, ia bagi-bagikan di antara semua penduduk itu. Sampai lohor baharulah ia selesai dengan pembagiannya itu. Selama itu Kiu Tau Sae Chiu, Liong Pang Chiu dan Ang Hoa Tiaw Liong berikut orang-orangnya, karena malu, sudah ngeloyor pergi dengan diam-diam. Habis mempesta pola harta orang, Tio Tan Hang tertawa berkah-kahkan. Tiba-tiba ia membungkuk, akan petik setangkai bunga teratai dari dalam empang, terus ia bersenanjung, telah dikembalikan asal tanahku, maka hari ini bunga teratai muncul dari dalam lumpur. Lalu, kalau tadi ia tertawa terbahak-bahak, sekarang mendadak ia mengucurkan air mata. Intiong mengawasi terus kelakuan orang, di dalam hatinya, ia kata, dia tentu telah menyaksikan yang usaha leluhurnya telah diilas-ilas orang, maka sekarang ia menjadi sangat terharu. Tanda petik. Ketika itu orang G telah mulai bubar, maka Intiong, yang khawatir dikenali Tan Hang, lekas-lekas juga angkat kaki. Ia kembali ke kantor Sun Bu. Kali ini ia dapatkan, dari tujuh pahlawan istana, dua baharu saja sampai. Mereka ternyata adalah kedua paman guru dari Tai Woe Chong Kean Kong Tiao Hei, yaitu Tiap Pie Kim Wan Leong Chin Hang dan Sam Hoa Kiam Hian Leng Chu. Selama Pie Bu, Intiong telah merubuhkan Leok Tian Peng, keponakan murid dari dua pahlawan ini, karenanya, di antara kedua pihak terdapat ganjalan, akan tetapi sekarang mereka sama-sama ditugaskan Kaisar, terpaksa mereka tidak berani timbulkan ganjalan itu. Intiong tuturkan apa yang barusan ia saksikan di Koei Wa Lim. Leong Chin Hang dan Hian Leng Chu adalah orang-orang kangung berpengalaman, setelah mendengar penuturan Intiong, keduanya saling memandang, lantas mereka kerutkan alis. Urusan nampaknya aneh, kata Leong Chin Hang kemudian. Ang Hoa Tiao Leong adalah tangan kanan Ong Chin, kenapa dia bantui Hai Leong Pang memperebutkan Koei Wa Lim. Tio Tan Hang pandang emas bagaikan tanah, dia juga tak ketentuan tempat kediamannya, kenapa sekarang dia justru menghendaki taman Koei Wa Lim itu. Menurut keterangan kau, Koei Wa Lim adalah bekas istana peristirahatan dari Tio Suseng, siapa tahu kalau harta dan peta Tio Suseng itu berada di dalam Koei Wa Lim. Intiong anggap dugaan itu masuk di akal. Pembicaraan mereka ini ditunda setelah diambil persetujuan untuk sebentar malam. Mencoba pergi ke Koei Wa Lim, lantas mereka bersantap malam, habis bersantap, mereka beristirahat. Di saat genta di loteng kota berbunyi tiga kali, mereka bertiga berdandan, mengenakan Yahyang Ie, pakaian untuk keluar malam, setelah mana, tanpa ayah lagi, mereka keluar dari kamar mereka, untuk segera menuju ke Koei Wa Lim. Setelah berpindah tangan, taman pengelipur lara itu telah berubah rupa. Lenyaplah segala keramaian, gantinya adalah kesunyian. Memandang gunung-gunung dan lain-lainnya, perasaan orang seolah-olah dibawa kepada ketenteraman, keindahan alam. Intiong, Li Yong Chin Hang dan Hian Leng Chu sempurna ilmu enteng tubuhnya, dengan merdeka mereka dapat melompati tembok pekarangan, untuk masuk ke dalam taman secara diam-diam. Di saat mereka hendak memecah diri, untuk membuat penyelidikan, tiba-tiba mereka dengar suara orang yang datangnya dari arah timur. Mereka memberi tanda satu dengan lain, lantas dengan berindap-indap, mereka menuju ke timur. Setelah datang dekat kepada suara itu, mereka lantas sembunyikan diri di belakang batu gunung-gunungan. Masih suara itu terdengar. Mungkin Tio Tan Hong, si bocah, juri terhadap kita, kata seorang di antaranya. Dia baharu dengar kabar, lantas dia singkirkan diri. Apakah mungkin dia telah peroleh hasil tanya yang lain? Lalu terdengar suara yang ketiga, tepat dugaan Ong Kong Kong, maka syukur kita telah datang tidak terlambat. Yang belakangan ini adalah suara Ang Hoa Tiauliong Kwee Hong. In Tiong terkejut. Benar saja mereka adalah orang-orangnya si Dorna Kebiri Ong Chin, kata ia di dalam hati. Tio Tan Hong datang ke Soe Chiu. Untuk mencari harta dan peta pendaman, kenapa wartanya telah tersiar di mana-mana? Sebentar saja In Tiong menduga demikian, lantasnya ingat sesuatu. Ong Chin banyak kaki tangannya, dia bermata awas dan berkuping tajam, tentunya dia dapat ketahui yang aku telah dikirim raja ke sini, demikian pikirnya pula. Menurut petunjuk gambar, tempat itu mesti di sini, terdengar pula suara Kwee Hong. Coba lihat, di sini ada bekas-bekas bongkaran, cuma batunya belum terbongkar. Mungkin karena bocah itu bersendirian saja, dia belum keburu membongkar hartanya, begitu dia dengar suara kita, lekas-lekas dia angkat kaki. Tanda petik. Menyusul kata-kata itu terdengarlah suara pacul dipakai menggali tanah dan suara besi membentur batu. In Tiong gerakan tubuhnya. Baharuk pundaknya bergerak, atau ia telah ditekan Sam Hoa Kiam. Jangan ke susu, Sam Hoa Kiam berbisik. Kita tunggu sampai mereka sudah selesai menggali, nanti kita datang tinggal mendahar saja. In Tiong masih mencoba mengintai di antara sela-sela batu. Di depan sebuah batu tayong cio yang besar bagaikan harimau nongkrong, ia lihat kira-kira sepuluh orang tengah berdegingan membongkar batu. Tidak lama, lantas terdengar satu di antara orang-orang itu berseru, ini dia, ini dia. Lihat lubang ini. Ah, masih ada menghalang sepotong batu pek giok pei. Seorang yang lain mengangkat linggisnya, dia membongkar. Menyusul itu terdengar satu suara nyaring, banyak lelatu api meletik. Lekas minggir kue e-hang berteriak. Dari dalam liang menyambar keluar sejumlah panah api, lantas enam atau tujuh orang rubuh, muka mereka bermandikan darah hitam. Panah beracun yang liahai sekali kue e-hang berseru pula. Ia berdiam. Ia tunggu sampai anak-anak panah melesat habis. Masih ia khawatir, maka ia ambil tameng, sambil menggunakan itu, untuk melindungi diri, ia maju ke muka liang. Ia melakukan pemeriksaan. Tiba-tiba ia berseru, kita ditipu si bocah demikian seruannya. Hektometer. Ia mundur beberapa tindak, melepaskan tamengnya, ia ganti itu dengan pacul. Keras ia memacul ke arah Peggyokpei, hingga batu penghalang itu dapat disinkirkan. Tapi ia keceleh. Liang itu kosong. Rombongan orang itu lantas mengutuk, dengan menggendol kawan-kawannya yang terluka, mereka lantas berlalu dari situ. Maka sebentar saja, tempat itu bersih dari mereka. Mari kita lihat tiapie Kimwan mengajak. Intiong dan Hian Leng Chu Akur, mereka keluar dari tempat sembunyi, akan menghampiri liang bekas galian itu. Intiong berlaku sangat hati-hati. Mendekati batu bekas bongkaran Kue Eh Hang itu, yang telah terbelah, mereka lihat ukiran huruf-huruf yang berbunyi. Manusia mati karena harta, burung mampus karena barang makanan. Chuon-tuon datang kemari, silakan chuon-tuon rasakan lezatnya panah beracun. Di bawahnya ditambah lagi, bunyinya, pei batu ini didirikan Noeh Kaisar Kerajaan Ciu, Tio Suseng. Intiong terkejut. Sungguh hebat pikirnya. Tio Suseng telah menduga dari siang-siang bahwa ada orang yang akan membongkar harta simpanannya, maka itu ia telah memasang jebakan panah beracun ini. Anehnya, liang itu dangkal, sedang menurut kabar yang tersiar, jumlah simpanan harta Tio Suseng itu banyak sekali, bertumpuk bagaikan bukit. Kalau benar, mana bisa harta itu disimpan dalam lubang seperti ini? Ketiga orang itu saling memandang. Aku percaya Tio Tan Hang masih belum berhasil mendapatkan harta pendaman itu, Sam Hoa Kiam utarakan dugaannya. Bagaimana kau dapat menduga demikian? Tanya Intiong. Pertama-tama lubang itu tidak mirip tempat menyimpan harta. Sam Hoa Kiam terangkan. Tio Tan Hang pun berada di bawah pengawasan Kue E Hang dan Hai Liong Pang, meski dia luar biasa, tidak nanti dia sanggup angkut harta itu. Tanda petik. Kata-katamu beralasan, Sute, kata Liong Chin Hong, hanya, kalau benar dia belum berhasil membongkar harta itu, kenapa dia tinggalkan Kue Ewa Lim ini? Mungkinkah harta sebenarnya tidak dipendam disini? Selagi kedua orang itu bilang Intiong mengawasi ke arah Pei. Mendadak ia lihat sehelai kertas kecil melekat di samping batu itu, suratnya pun halus. Ia buka dengan cepat. Seperti yang satu cegeluk, yang satu lagi patok, demikian kerajaan keluarga Chiu, bukan ditakdirkan oleh Tuhan yang mahasiswa, untuk apa bercapek hati diperbutkan. Saudara Intiong, angkat kaki adalah yang paling sempurna, dari adikmu, Tio Tan Hang. Celaka berseru Intiong dengan gusar. Liong Chin Hang dan Hian Leng Chu heran. Ada apakah mereka tanya? Lihat ini sahut kawan itu. Membaca surat itu, kedua saudara seperguruan itu melongot, mereka bungkam. Sementara itu seng ayam sudah mulai berkokok.